Taruna Pendekar Jilid 5. Semenjak dia memasuki Selatong Kusisia hanya pada hari pertama dia bersuah dengan dua orang, sayang kedua orang itu telah menganggapnya sebagai musuh besar. Kedua orang ini adalah lama berjubah merah dari Tibet, saudara seperguruan Sacam dan Satu. Kusisia memberitahu kepada mereka kalau Satu tewas tertimpa gempa bumi, pada hakikatnya tiada sangkut paut dengannya. Sedang Sacam tewas dalam sungai es, walaupun gara-gara dia namun dia mati akibat dari ulahnya sendiri dan bukan dia yang turun tangan. Tapi kedua orang lama itu tidak percaya dengan perkataannya, mereka memaksa Kisikiat untuk berkelahi, tapi akhirnya pemuda itu menotok jalan darah kaku mereka dan meninggalkan mereka begitu saja. Sekarang Kisikiat sudah berjalan selama empat hari, namun belum juga keluar dari Selatong Kusisia, dalam keadaan begini dia berharap sekali dapat bersuah dengan mereka. Kalau tahu jalan ini susah dilalui, aku seharusnya memaksa mereka untuk membawa jalan bagiku, demikian Kisikiat berpikir. Ia telah menotok jalan darah kedua orang lama tersebut betul dalam 12 jam kemudian jalan darah itu akan bebas sendiri, namun dia menduga mereka pasti ketakutan setengah mati dan tak berani meneruskan lagi perjalanannya. Sementara hatinya sedang gundah dan kacau balau tak keruan, tiba-tiba ia mendengar suara derap kaki kuda, menyusul kemudian kedengaran pula suara pembicaraan manusia. Hei, bukankah dialek yang mereka pakai bukan dialek Tibet? Siapakah mereka itu? Walaupun Kisikiat tidak banyak mengetahui bahasa Tibet, namun lantaran kata-kata yang paling sederhana diketahui olehnya, maka dia segera dapat membedakan bahasa yang digunakan orang. Itulah sebabnya, sekali mendengar dia sudah tahu kalau bahasa yang dipergunakan orang itu bukan bahasa Han juga bukan bahasa Tibet. Tapi anehnya, suara dari salah seorang di antara mereka justru seperti dikenal olehnya. Dekat teki tersebut dengan cepat terungkap, dua orang penunggang kuda itu sudah muncul dari balik tikungan. Seorang di antaranya adalah pendeta asing yang berbadan kurus jangkung, rambut kepalanya gundul matanya cekung, agaknya orang tiantok, India. Pendeta ini kurus kering menyerupai bambu, tangannya panjang kakinya juga panjang, meski sedang menunggang kuda namun sepasang kakinya hampir menempel di atas tanah. Tentu saja Kisikiat tidak kenal dengan pendeta dari tiantok yang istimewa dandanannya itu. Tapi seorang lainnya, bukan cuma kenalan lama saja, bahkan pernah pula menjadi pemandu jalannya. Dia bukan lain adalah Lian Lotoa, orang yang membantu Toan Kiam Cheng hendak mencelakainya dua tahun berselang di kota iblis. Ketika Lian Kanpei melihat kehadirannya ternyata tidak menunjukkan rasa kaget sambil menuding ke arah Kisikiat. Dia lantas cuap-cuap berbicara dengan pendeta dari negeri tiantok itu. Kemudian ia bara tertawa tergelak sembari berkata, bocah keparat kalau sudah jodoh, dimanapun kita saling bersua, lagi-lagi kita bertemu muka. Kisikiat memang tidak mengerti apa yang dia katakan kepada pendeta dari negeri tiantok itu, tapi bisa diduga kalau begitulah maksudnya. Dia sengaja mengundang kehadiran pendeta dari negeri tiantok ini untuk menghadapi Kisikiat. Begitu musuh besar saling berjumpa, kontan mat menjadi memerah, sambil mementak keras Kisikiat siap menerjang ke depan. Lian Kanpei kembali tertawa terbahak-bahak, haah, 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 bocah keparat, kau sendiri yang mencari mampus. Ia menunggang seekor kuda jempolan yang tinggi besar, di tengah gelak tertawa yang keras kudanya segera dilarikan. Kencang-kencang menerjang ke muka, agaknya ia hendak menginjak tubuh Kisikiat. Agaknya dia terlalu mengandalkan kemampuan dari si pendeta tiantok, dalam anggapannya soal kemenangan sudah tidak menjadi masalah lagi. Dia bermaksud untuk menunjukkan kehebatannya, lebih baik lagi bila dia dapat merobohkan lawannya tanpa meminta bantuan dari pendeta tiantok ini. Andai kata tidak mampu, paling tidak dia harus memberi pukulan mental pada Kisikiat sehingga nyalinya pecah duluan. Dua tahun berselang, ia pernah bertarung melawan Kisikiat. Dia sudah tahu kalau kepandayan yang mereka miliki seimbang. Siapa tahu meski perhitungannya amat bagus akibatnya sama sekali di luar dugaan. Gerak tubuh Rukan yang dilancarkan Kisikiat sedikit pun tidak berada di bawah kecepatan kudanya, dalam waktu singkat kedua belah pihak telah saling bertubuh Rukan. Belum habis gelak tawa liankan pei, tiba-tiba berkumandang suara benturan keras, menyusul kuda tunggangannya mengangkat kaki depannya ke atas dan tiba-tiba roboh telentang di tanah. Kontan saja tubuh liankan pei terlempar ke tengah udara. Rupanya kuda yang tinggi besar itu sudah terhajar mampus oleh bacokan telapak tangan Kisikiat. Sebenarnya pendeta dari negeri Tiantok itu sama sekali tidak memandang sebelah mata pada musuhnya. Setelah menyaksikan kemampuannya membunuh kuda, ia baru berseru tertahan. Liankan pei sendiri pun cukup tangguh, berada di tengah udara, ia berjumpalitan dengan gaya burung belibis membalikan badan, sepasang senjata poan kean piknya tau-tau sudah ditusukan ke tubuh Kisikiat. Walaupun tubrukan yang dilancarkan dari udara itu dilancarkan dengan gerakan cepat, sasaran yang diancam di tubuh lawan amat Jitu. Poan kean pik yang ada di sebelah kiri langsung mengancam jalan darah Taiyang Hiat di pelipis Kisikiat, sementara senjata pena di tangan kanannya menusuk jalan darah Hapka Hiat 3 inci di bawah tenggorokan. Kedua jalan darah tersebut merupakan satu di antara 36 buah jalan darah kematian, tak malu orang itu disebut sebagai keturunan keluarga ahli Totok Jalan Darah. Tapi sayang Kisikiat yang sekarang bukan Kisikiat 2 tahun berselang, bila Kisikiat 2 tahun berselang yang menghadapi ancaman seperti ini, kendatipun dapat memunahkannya, paling tidak keadaannya mengenaskan sekali. Tapi sekarang, Kisikiat telah memiliki ilmu silat aliran lantai Ousi dari negeri Tiantok serta segenap ilmu silat peninggalan dari Kui Hoa Seng suami istri, tentu saja ia sama sekali tidak pandang sebelah metus yang pitiam sumeh yang digunakan liankan pei saat ini. Sambil tertawa dingin Kisikiat segera menjengek, HMM, lihat saja, siapa yang mencari mampus. Jari tengahnya segera disentilkan ke depan, kering sebatang poan kean pitau-tau sudah mencelat ke tengah udara, menyusul kemudian tangannya merauh ke depan, poan kean pit yang lain kena dirampas pula. Liankan pei yang termakan oleh getaran angin pukulannya terlempar sejauh tiga kaki dari posisi semula. Masih untung Kisikiat masih ingin menjadikan dirinya pemandu jalannya, hingga tenaga yang dipakai cuma tiga bagian, kalau tidak begitu, niscaya liankan pei kalau tidak mampus juga terluka parah. Huuuh, barang rongsokan semacam ini, apa gunanya bentak kisikiat? Tangannya segera diayunkan ke depan, tau-tau poan kean pit yang sudah dipatahkan menjadi dua bagian itu telah dilemparkan ke depan. Sementara itu liankan pei telah jatuh terientang di atas tanah, sampai sekarang dia masih belum mampu merangkak bangun. Mendadak terdengar pendeta negeri Tiantok itu menegur dengan menggunakan bahasa Hong yang kaku, bocah, dari mana kau mempelajari ilmu Lyong Siukeng. Belum habis perkataan itu diucapkan, Kisikiat telah merasakan datangnya desingan angin tajam, ternyata sebatang toya bambu telah menotok jalan darah Hong Huyat di punggungnya. Ternyata pendeta kurus kering ini adalah murid pertama dari Siloho Atsu, salah seorang dari dua pendeta sakti negeri Tiantok yang bergelar Taikiat. Dahulu dia pernah mengikuti dua orang pendeta sakti itu berkunjung ke Bukitian San tapi kalah di tangan Beng Hoa. Supek maupun suhunya adalah pendeta-pendeta agung, sebaliknya dia sendiri masih belum bisa menguasai nafsu angkara murkanya, selama beberapa tahun belakangan ini selalu melatih ilmunya dalam kuil lantai Ousi, sehingga selain berhasil menguasai segenap ilmu silat gelurunya, dia pun terhitung nomor satu di antara saudara-saudara seperguruan dari angkatannya. Kali ini dia muncul kembali di daratan Tionggoan dengan tujuan hendak menantang Beng Hoa berdual, siapa tahu kena dibujuk liankan Pei untuk membantunya menghadapi Kisikiat. Pada mulanya di atas di untuk turun tangan, menanti ia saksikan Kisikiat membunuh kuda dengan ilmu Leong Sunu Kan, dia baru terkesiap dan timbul keinginannya untuk menang. Ilmu Leong Sunu Kan merupakan kepandayan rahasia dari kuil lantai Ousi, kepandayan ini tidak sembarangan diwariskan kepada setiap orang, tingkatan yang tertinggi adalah tingkat ke-9, tapi dalam dunia saat ini hanya Ye U Tem Hoa Atsu pemimpin kuil lantai Ousi saja yang berhasil mencapainya. Suhu Taikiat yang bernama Si Lo Hoa Atsu, hanya berhasil mencapai tingkat ke-7, sementara dia sendiri baru mencapai tingkat ke-4 namun dalam kuil lantai Ousi, ilmu Leong Sunu Kan yang dimilikinya itu sudah menempati kursi ke-3. Walaupun ilmu Leong Sunu Kan yang dimiliki bocah keparat ini masih belum dapat melampaui Toa Suhu, tapi agaknya sudah setanding dengan Suhu Ku sendiri, heran, dari mana dia mempelajari ilmu rahasia dari perguruan kami ini. Sekalipun dia bisa berhasil mempelajarinya kalau dilihat dari usianya, paling baru 20 tahunan, kenapa dia bisa memiliki ilmu Leong Sunu Kan yang begitu sempurna? Makin dipikir semakin tidak mengerti, maka begitu turun tangan dia lantas mengeluarkan ilmu tutupkan jalan darah yang mahadasyat untuk merobohkan kisi kiat asal. Pemuda itu dapat dirobohkan maka dia akan memaksa pemuda itu untuk mengaku. Siapa tahu belakang punggung kisi kiat seperti mempunyai matu saja, sambil membalikan badan dia lancarkan sebuah cengkeraman yang bukan saja berhasil memunahkan jurus serangannya, malah hampir saja berhasil mencengkeram toya bambu itu. Toya bambu dari tai kiat segera membentuk gerakan setengah pusur di udara, lalu ditarik untuk melindungi badan, sementara bokor emas di tangan kirinya secepat kilat menghantam kepala. Kisi kiat segera menggunakan jurus THI on Ong T.O. Uta, Raja Langit menyunggi pagoda, sepasang telapak tangannya dihantamkan ke atas. Belum sempat membentur, dua gulung tenaga pukulan telah saling menumbuk yang mengakibatkan kedua belah pihak sama-sama mundur sejauh tiga langkah. Saat itulah kisi kiat baru mempunyai peluang untuk menjawab pertanyaan orang, ilmu liong siong keng yang Boampua miliki berasal dari ajaran gasam Hoatsu. Rupanya Toa Hoshio juga murid kuil Lante Ousi. Boampua pernah mendengar penuturan dari Suhu yang mengatakan bahwa peraturan dalam kuil Lante Ousi amat ketat. Hang tiang kuil itu Yeutem Hoatsu merupakan pendeta agung yang paling dikaguminya. Toa Hoshio juga murid kuil Lante Ousi, berani kau pun seorang pendeta agung. Bajingan si Lian ini adalah orang jahat, harap Toa Hoshio jangan sampai tertipu oleh akal muslihatnya. Waktu itu Lian Kan Pei sedang merangkak bangun dari atas tanah, ia lantas berpikir, tampaknya apa yang tersiar selama ini memang benar, bocah keparat ini telah berhasil. Mendapatkan Kitab Pusaka Ilmu Silat Peninggalan dari Kui Hoa Seng di Kota Iblis. Dia khawatir tai kiat Hoatsu berpihak kepada kisi kiat lantaran ada hubungan perguruan, buru-buru ia berteriak, Hoatsu jangan percaya dengan obrolannya. Gasam Hoatsu telah mampus di tangan Beng Hoa, mana mungkin ia bisa mewariskan ilmu Leong Shun Kang kepadanya. Jurus serangan yang digunakan kisi kiat untuk memunahkan tekanan dari bokor emas itu memang ilmu Leong Shun Kang, cuma ilmu Leong Shun Kang yang dipelajarinya berbeda dengan apa yang dipelajari tai kiat Hoa Seng, ilmu Leong Shun Kang yang dimilikinya telah disesuaikan oleh Gasam Hoa Seng dengan dasar ilmu Lakyang Jiu keluarganya. Sebagai mana diketahui, ilmu Lakyang Jiu dari keluarga NIO yang diperoleh kisah cekiaf dari ibunya adalah cabang dari Tai Lek Kim Kong Chi yang koil Xiao Lim Si, sedang pendiri kuil Xiao Lim Si, Tatmo Chousu adalah orang negeri Tiantok, atau boleh dibilang berasal dari saru sumber dengan ilmu silat aliran lantai Ousi sekarang. Oleh karena itu ketika Lakyang Jiu dikombinasikan dengan Leong Shun Kang akibatnya jadilah suatu kepandaian baru yang luar biasa sekali. Cuma taraf kepandaian yang dilatih kisi kiat sekarang belum mencapai puncak, berbicara soal tenaga dalam, meski jauh lebih dasyat daripada Leong Shun Kang aliran lantai Ousi, namun soal kesempurnaan, ia masih kalah jauh. Untung saja kemampuan yang dimiliki Tai Kiat Ho Atsu sekarang masih selisih jauh dibandingkan dengan suhu dan supeknya, dia hanya merasa ada perbedaan di antara mereka. Berdua, namun di manakah letak perbedaan tersebut, ia sendiri pun tidak jelas. Pendeta ini hanya merasa ilmu Leong Shun Kang milik kisi kiat amat dasyat, bahkan tidak berada di bawah gurunya sendiri, tanpa terasa ia menjadi terkejut bercampur gusar, hawa nafsu membunuhnya segera berkobar di dalam dadanya. Perlu diketahui, ilmu Leong Shun Kang merupakan ilmu rahasia Kuil Lantai Ousi, di Kuil Lantai Ousi tidak berlaku peraturan yang melarang penerimaan murid bangsa Han, namun sepanjang sejarah hanya Hian Cong Ho Atsu dari Ahalatong saja yang pernah datang ke Kuil Lantai Ousi untuk belajar agama Buddha, sedangkan orang yang belajar silat boleh dikata belum pernah. Oleh sebab itu meski tiada peraturan yang tertulis, namun dalam pandangan sementara murid, mereka telah menganggap bahwa ilmu Leong Shun Kang dari Kuil Lantai Ousi tidak boleh diwariskan kepada bangsa Han. Tai Kiat Ho Atsu adalah orang yang berpandangan sempit, diam-diam ia lantas berpikir, semenjak Takmo Chow Su mendirikan Kuil Xiao Lim Si di daratan Tionggoan, hingga kini sudah ada seribu tahun lamanya, ilmu silat dari Kuil Xiao Lim Si juga cukup untuk menandingi ilmu silat dari Kuil Lantai Ousi. Bila sekarang, ilmu Leong Shun Kang diwariskan pula kebangsa Han, lama-kelamaan ilmu silat negeri Tiantok pasti tak akan sanggup menandingi mereka. HMM HMM, dasar gasam Ho Atsu penganut aliran susat, kalau benar bocah keparat ini adalah muridnya, setelah sang guru melakukan pelanggaran, lebih baik kubunuh sekalian muridnya. Kiranya ilmu silat yang dimiliki gasam dan gamit Ho Atsu berasal dari Kuil Lantai Ousi, namun pertama, mereka tidak membaca doa, kedua, tidak mengikuti upacara keagamaan, bahkan mendirikan perguruan sendiri di samping Kuil Lantai Ousi, maka dalam pandangan sementara pendeta yang berpandangan sempit, mereka telah menganggap kedua orang itu sebagai penganut aliran sesat. Demikianlah, setelah Napsu membunuh berkobar di hati Tai Kiat Ho Atsu, dia pun lantas mementak keras, bocah keparat, kau berani mencuri belajar Leong Shun Kang dari Kuil kami? Tidak peduli siapa yang mewariskan kepadamu, aku tak akan mengizinkan kau untuk mempergunakannya. Nah, sekarang hanya ada dua jalan yang bisa kau tempuh. Kisih Kiat sama sekali tidak menyangka kalau pendeta itu akan mendamparatnya dengan kata-kata kasar, timbul rasa mendongkol di hatinya, segera ujarnya dengan suara dingin, dua jalan yang mana? Pertama, kau harus memunahkan ilmu silatmu sendiri, kalau tidak terpaksa aku akan membacakan doa Wong Seng untukmu. Doa Wong Seng adalah doa yang biasanya dibawakan para pendeta untuk mengiringi keberangkatan jenazah seseorang, artinya, jika Kisih Kiat tenggan memunahkan sendiri ilmu silatnya maka dia akan mengirim pemuda itu pulang ke Nirwana. Mendengar perkataan itu, Kisih Kiat tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, ha'ah aku orang Syiki tak lebih cuma seorang kulis silat, seandainya ada pendeta yang bersedia membacakan doa Wong Seng untukku, sungguh suatu kemujuran bagiku. Cuma sayang, entah sampai kapan aku baru akan meninggalkan dunia ini, sampai waktunya entah. Toa Hoshio bisa datang mencariku atau keburu sudah berangkat duluan. Tai Kiat Hoatsu tertawa dingin tiada hentinya. Kau ingin tahu. Itu gampang. Aku dapat memberitahukan kepadamu, hari inilah saat kematianmu. Di tengah tawa dinginnya, dia sudah menggerakkan Toya bambunya untuk menyodok dada Kisih Kiat dengan Juru Siacat Temhei, setan air menyelidik samudera. Dia yakin, meski Liyong Shun Kang yang dimilikinya masih belum sanggup menandingi Kisih Kiat, namun masih banyak ilmu silat lainnya yang dapat dipergunakan, ia menduga dengan usia Kisih Kiat yang begitu muda, ilmu silat yang dimilikinya tak akan lebih hebat dari apa yang telah dilihat, ia tak percaya kalau dirinya tak sanggup meraih kemenangan. Apalagi dua macam senjata tajam yang diandalkannya sekarang, yakni Toya bambu serta bokor emas merupakan benda-benda mestika yang luar biasa sekali. Kisih Kiat sendiri sudah tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Tai Kiat jauh di atas liankan pei, dengan mengandalkan tangan kosong belaka mustahiliah mengalahkannya. Lapun tak berani gegabah, melihat datangnya tusukan Toya bambu itu, dengan cepat senjatanya diloloskan untuk menangkis. Sebenarnya setelah berhasil melatih ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat, ia harus mengganti senjatanya dengan pedang, tapi pemuda ini baru saja meninggalkan kota iblis, dia belum sempat mencari sebilah pedang yang cocok, maka terpaksa ia mesti menggunakan golok mestika. Untung saja ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat jauh berbeda dengan ilmu pedang lain, ilmu pedang tersebut menitik beratkan pada perasaan pedang dan bukan menitik beratkan pada jurus pedang, apalagi inti kekuatan yang sebenarnya dari pengcoan Kiam Hoat adalah dalam lembut luar keras. Di antara senjata, pedang termasuk lunak, golok termasuk keras, sekarang ia menggunakan golok menggantikan pedang untuk memainkan ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat. Meski dalam jurus serangannya belum tentu bisa mencocoki, namun justru jauh lebih cocok dengan perasaan pedang dari pengcoan Kiam Hoat Ketika Taik Yat Hoat se menyaksikan pemuda itu melepaskan sebuah bacokan senaknya, meski dia pun melihat terkandung perubahan pelik di balik bacokan tersebut, namun ia masih tidak memikirkan di hati, pikirnya kemudian, kau bocah keparat bila tidak mempergunakan liong syun kan, itu berarti kau cuma mencari penyakit buat diri sendiri. Kekalahan yang bakal kau terima akan jauh lebih mengenaskan lagi. Dari gerakan menyodok dia segera mengubah menjadi gerakan menindih, diam-diam hawa muminya disalurkan ke ujung Toya. Siapa tahu bacokan kisik Yat itu meski tampaknya tak bertenaga, padahal seperti juga sungai es, tenang permukaannya, deras di dalamnya. Terang terdengar benturan keras berkumandang memecahkan kesunyian, lalu tampak percikan bunga api dari ujung golok mestika kisik Yat. Tai Yat Hoatsu terdesak mundur sejauh beberapa langkah sebelum dapat berdiri tegak kembali, walaupun Toya bambunya tak sampai terlepas, pergelangan tangannya tergetar sampai lindu rasanya. Sambil tertawa dingin kisik Yat segera mengejek, Toa Hwasyo, lebih baik doa wang seng itu kasimpan untuk dirimu sendiri saja. HMM, bocah keparat, kau jangan berbangga dulu, dengustai Kiyat Hoatsu sambil menahan gram, doa wang seng tersebut tetap akan kubacakan untukmu. Gerakan tubuhnya benar-benar cepat, belum habis ucapan tersebut diucapkan, tampak cahaya hijau berkelebat lewat, tahu-tahu Toya bambu itu sudah menyodok tubuh kisik Yat. Kali ini gerak serangan yang dipergunakan aneh sekali, ujung Toyanya maju dan mundur tak menentu, seperti ke kiri seperti ke kanan, seperti juga ke tengah namun sekujur badan kisik Yat tahu-tahu sudah terkurung di bawah bayangan Toyanya. Dia selalu berusaha untuk menghindari bentrokan dengan kisik Yat, yang digunakan sekarang adalah ilmu Yat Chiang Tiam Kiyuh Yat, sebuah sapuan Toya menotok sembilan jalan darah, yang merupakan ilmu menotok jalan darah tingkat tinggi dari kuil lantai Ousi. Dalam keadaan begini, asal kisik Yat sedikit teledor saja dalam pertahanannya, dia segera akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menotok jalan darah kematian di tubuh kisik Yat. Ketika dilihatnya serangan yang digunakan pendepak itu ganas dan buas, timbul juga rasa ingin menang dayam hati kecil kisik Yat, pikirnya, ingin kulihat ilmu Toyamu yang lebih hebat ataukah ilmu pedangku yang lebih sempurna. Di tengah bentakan nyaring, golok mestika kisik Yat segera berkelebat di tengah udara lalu menyongsong ke depan, seperti menusuk seperti menotok, seperti membabat atau membacok, sebentar menunjuk ke timur menghantam ke barat, sebentar menunjuk ke selatan menghantam ke utara, ternyata dibalik ilmu golok terkandung ilmu pedang, baik kelebihan dari ilmu golok maupun ilmu pedang semuanya terkandung dan digunakan hampir bersamaan waktunya dalam satu jurus serangan. Padahal, jurus serangan itu tak lebih hanya merupakan suatu perubahan yang pelik dari ilmu pedang pengcohan Kiam Hoat. Tai Kiat Hoat Su merasa amat terkejut, segera pikirnya, aneh benar ilmu pedang yang digunakan bocah keparat ini, kalau dibilang ilmu Lyong Sun Kang itu dia peroleh dari GH Asam, kenapa ilmu pedangnya sama sekali berbeda dengan aliran kuil kami? Jurus serangan yang dipergunakan kisik Yat tersebut bukan cuma tepat dalam penggunaan waktunya juga amat. Jitu, beruntung Tai Kiat Hoat Su telah berganti jurus serangan, akan tetapi tak pernah berhasil meloloskan diri dari ancaman. Tampaknya cahaya pedang yang membawa sinar hijau itu segera akan membacok di atas lengan Tai Kiat. Dalam keadaan begini, jika Tai Kiat Hoat Su ingin menyelamatkan lengannya, maka dia harus menggunakan toya bambunya untuk menangkis golok mestika lawan dengan kekerasan. I ketika kisik Yat gagal mengulangi toya bambu lawan, dengan cepat dia tahu kalau toya bambu itu adalah benda mestika, oleh sebab itu dalam penggunaan jurus serangan kali ini, ia telah menyertakan tenaga yang lebih besar, tenaga Lyong Sun Kang yang dipelajarinya telah disalurkan ke ujung golok tersebut. Dengan kekuatan sebesar ini, andai kata golok itu sampai bentrok dengan toya lawan, maka akibatnya sekalipun ia gagal. Untuk mengutungi toya, paling tidak juga akan membuat senjata lawan mencelat dan terlepas dari cekatannya. Siapa tahu ilmu aliran Tiantok yang dimiliki Tai Kiat Hoat Sulihai sekali. Ia pernah belajar yoga, seluruh badannya lemah seperti tak bertulang, seluruh otot dan dagingnya seakan-akan biasa diubah-ubah bentuknya seperti apa yang dikehendaki. Baru saja Kisik Yat bergirang hati karena serangannya hampir mengenai sasaran, mendadak ujung pedangnya tergelincir ke bawah, lengan lawan bagaikan seekor ular saja tahu-tahu berubah arah, toya bambu itu pun segera melesat lewat dari sisi mata pedangnya dan mendadak menotok jalan darah GKH Yat di bawah iganya. Untung saja ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat mempunyai banyak perubahan, belum habis jurus itu, mendadak ia melancarkan sebuah tusukan lagi dari suatu sudut yang sama sekali tak terduga oleh Tai Kiat Hoat Sulihai. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama menghadapi jurus berbahaya yang munculnya sama sekali di luar dugaan, tapi Kisik Yat mempunyai tenaga Liong Shun Kang yang melindungi badan, sekalipun jalan darahnya kena ditotok juga belum tentu bisa melukainya. Berbeda dengan Tai Kiat Hoat Sulihai, andai kata goloknya sampai bersarang telak, niscaya jiwanya akan terancam. Sudah barang tentu Tai Kiat Hoat Sulihai tak berani mengambil risiko tersebut, terpaksa dia harus mengeluarkan ilmu yoganya lagi. Dada dan lambungnya segera ditarik dalam-dalam, kakinya sama sekali tak bergeser, tubuhnya mundur tiga inci ke belakang, dalam keadaan yang amat kritis, akhirnya dia berhasil juga meloloskan diri dari tusukan golok Kisik Yat. Oleh karena ilmu pedang yang dipergunakan Kisik Yat adalah ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat. Walaupun senjata yang digunakan bukan pengpok Hong Kong Kiam, namun di mana serangan itu tiba, Tai Kiat Hoat Sulihai segera merasakan dingin yang luar biasa, tanpa terasa ia bergidik dan bersin berulang kali. Dengan cepat pendeta itu membentak keras, bokor emas yang berada di tangan kirinya dipergunakan untuk melancarkan serangan, dengan gerakan bukit Tai San menindi puncak, dia hantam batok kepala pemuda itu. Serangan yang indah seru Kisik Yat. Telapak tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan dengan liong syukkan, sedangkan golok di tangan kanannya menusuk ke atas dengan gerakan mengangkat ebor membakar langit. Bokor emas itu segera miring ke samping, sebetulnya Kisik Yat bisa menggunakan kesempatan itu untuk menerobos masuk dan menusuk salah satu jalan darah penting di tiga bagian tubuh Tai Kiat Hoat Sulihai. Tapi entah mengapa, golok mesikanya seakan-akan kena diisap oleh semacam tenaga tak berwujud yang kuat sekali dan ikut miring ke samping. Itu pun berkat tenaga dalamnya amat sempurna, coba tidak nisa senjata itu sudah terlepas dah, cekalan. Ternyata bokor emas milik Tai Kiat Hoat Sulihai itu mempunyai keistimewaan. Dalam bokor emas dipasang besi semirani, cuma besi semirani itu bukan besi semirani biasa, melainkan inti besi. Yang digali dari lapisan paling bawah di Pulau Tong Yatu di kedalaman beribu depa. Pulau Tong Yatu yang terletak dekat Kutub Selatan terkenal sebagai penghasil magnet, itulah sebabnya daya magnetnya besar sekali. Seandainya berganti dengan orang biasa, asal senjata yang digunakan termasuk jenis logam, maka dalam jarak tiga depa di sekitarnya, niscaya senjata mereka akan terkena isapan bokor emas itu. Tapi sekarang, oleh karena tenaga dalam yang dimiliki kisi kiat jauh lebih tinggi beberapa tingkat dibandingkan dengan pendekat itu, ia masih berhasil meloloskan diri dari pengaruh daya tarik yang amat kuat itu. Cuma, sekalipun golok mestikanya tak sampai terlepas, namun cukup membuat hatinya terperanjat. Menggunakan kesempatan itu, tai kiat hoatsu segera melancarkan serangan balasan, suatu pertempuran sengit pun segera berkobar. Masing-masing pihak saling menggunakan kemampuan yang dimilikinya, masing-masing pihak pun mempunyai perasaan was-was terhadap lawannya, hal ini membuat pertarungan berjalan seimbang. Bila kita berbicara soal ilmu silat yang dimiliki, kisi kiat memiliki ilmu silat dari beberapa keluarga, ayah ibunya, kiri hoaseng suami i istri, ditambah lagi dengan ilmu silat aliran negeri Tiantok yang diwariskan gasam hoatsu kepadanya, maka dia jauh lebih unggul daripada tai kiat hoatsu. Sebaliknya tai kiat hoatsu mengandalkan dua macam benda mestika yang dimilikinya, maka untuk sesaat keadaan menjadi berimbang. Akan tetapi ketika waktu berlangsung makin lama, tenaganya makin lama-makin lemah, dalam keadaan demikian ia mulai kedar. Dalam pada itu liankan peihannya berdiri tertegun di tepi arna, pada mulanya dia mengira asal tai kiat hoatsu mau turun tangan, niscaya kisi kiat dapat dibekuk dalam waktu singkat. Siapa tahu kenyataannya sama sekali di luar dugaannya, makin melihat dia bahkan makin terperanjat, dengan cepat pikirnya, ternyata ilmu silat yang berhasil dia pelajari dalam kota iblis jauh lebih tangguh daripada ilmu silat aliran kuil lantai Ousi. Wah, jika pertempuran ini dilangsungkan lebih jauh, mungkin tai kiat hoatsu sendiri pun belum tentu dapat menandalkan dinginnya, lebih baik sekarang juga aku mengambil langkah seribu. Ia tak berani menonton lebih lanjut, tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia lantas kabur. Tanpa terasa kedua belah pihak telah bertarung seratus jurus lebih, sekarang kisi kiat telah berhasil menemukan care untuk menghadapi bokor emas lawan. Tapi pada saat itulah mendadak mereka seperti mendengar ada orang berseru tertahan. Bila seorang jago lihai sedang bertempur, maka selain sorot matanya mengawasi empat penjuru, telinganya juga mendengarkan delapan penjuru, meski orang yang berseru tertahan itu masih berada di tempat kejauhan, namun suara tersebut telah terdengar di sisi telinga mereka. Begitu mendengar suara itu, tai kiat hoatsu segera mengetahui siapa yang telah datang. Kisi kiat sendiri juga tahu kalau pendatang itu bukan orang sembarangan. Pemuda yang berilmu sila tinggi. Tapi setelah diperhatikan, dia sendiri pun merasa sedikit di luar dugaan. Ternyata orang yang baru datang itu adalah seorang pemuda yang jauh lebih muda lagi daripada dirinya, dia berkulit merah ke hitam-hitaman, pasir dan debu mengotori wajahnya, meski sukar untuk menentukan berapa umur pemuda itu, tapi dapat dilihat usianya tidak akan lebih dari 20 tahunan. Kalau dilihat dari dandanannya, dia lebih mirip bang sahan. Menyaksikan kedatangan pemuda itu, tai kiat hoatsu segera menampilkan wajah berseri, dengan bahasa yang tidak dipahami dia berteriak berulang kali. Melihat itu, kisi kiat lantas berpikir. Ternyata dia adalah temannya. Dia merasa usia pemuda itu masih jauh lebih muda dari dirinya, sekalipun ilmu silatnya lihai, menurut anggapannya juga tak akan lebih hebat daripada pendekta asing tersebut. Tapi bila pihak lawan mendapat bantuan seorang jago lagi, bukan mustahil pendekta asing itu akan berhasil mewujudkan keinginannya untuk merenggut selembar jiwanya. Melihat pemuda itu sudah semakin mendekat, terpaksa kisi kiat harus memperketat serangan dengan harapan bisa membereskan tai kiat hoatsu lebih dahulu. Kebetulan sekali waktu itu tai kiat hoatsu sedang menindih kepalanya dengan gerakan bukit taisan menindih kepala, tau-tau bokor emas itu sudah berada di atas batok kepalanya. Kisi kiat segera membentak keras, dengan mencintakan selapis biang lala mendadak golok mestikanya meluncur ke atas. Terang di tengah benturan yang amat memekakkan telinga golok mestika itu sudah meluncur ke dalam bokor itu hingga tembus. Ternyata jurus serangan yang dipakai untuk menembusi bokor emas itu, persis mencocoki teori bangkit setelah mati dalam ilmu tentara. Sebelum kejadian ini, dia selalu takut kalau senjatanya kena terhisap oleh bokor emas lawan, tak urung dalam penggunaan jurus serangan pun dia bertindak sangat hati-hati. Siapa tahu semakin dia berhati-hati, keampuhannya semakin tak dapat dikembangkan, sampai detik itu dia tidak bisa mengembangkan kemampuan ilmu pedang pengcohan kiam hoat untuk menguasai musuhnya, malah sebaliknya hampir saja ia kena direbohkan musuhnya. Tapi kemudian dia mengubah taktik pertarungannya, dia buang jauh-jauh perasaan takut golok mestika terhisap bokor emas, dia berpendapat seandainya senjata itu sampai terhisapnya sudah lah, ternyata serangan yang dipergunakan justru mendatangkan hasil yang gemilang dan diluar dugaan. Rupanya dalam serangan tersebut, yang dia gunakan bukan ilmu pedang pengcohan kiam hoat yang lunak membawa kekerasan, melainkan jurus pek hang keanjit dari ilmu golok keluarganya yang keras, itulah jurus ampuh ajaran YAYA-nya untuk mencari kemenangan di balik kekalahan. Ia telah menyatukan tenaga Liong Xiong Kang dengan Lak Yang Chiang di dalam serangannya itu, betul bokor emas mempunyai daya hisap sangat kuat, namun sulit untuk memunahkan tenaga sambitan tersebut. Jurus tersebut dapat membalik kekalahan menjadi kemenangan, kini dia berada di atas angin, bokor emas lawan rusak, tapi ia juga kehilangan golok. Kebetulan waktu itu Seng Pemuda sedang lari menghampiri mereka, tenaga sambitan golok terbang yang menembusi bokor emas belum lemah, dengan menciptakan selapis biang lala perak, secepat kilat meluncur ke hadapan pemuda itu. Tangannya segera diulurkan ke depan, tahu-tahu golok terbang itu sudah berada di tangannya. Sementara itu Kisik Yat telah mengganggap pemuda itu sebagai pembantu dari pendeta asing, dalam keadaan demikian ia tak dapat mengurusi golok mestikanya yang terjatuh ke tangan lawan. Dia harus menggunakan kesempatan sebelum pemuda itu sampai di Arna untuk menghajar Tai Kiyat Hoatsu. Dengan mengembangkan ilmu Kina Jio Hoat, secara khusus dia incar bendam cestika Tai Kiyat Hoatsu yang lain, toya bambu berwarna hijau ke hitam-hitaman. Mimpi pun Tai Kiyat Hoatsu tak mengira kalau buko remasnya yang kuat bisa tembus oleh sambitan golok terbang lawan, sesaat ia menjadi tertegun karena kaget. Sementara itu Kisik Yat telah menerjang ke hadapannya, serta merta dia mengayunkan toyanya ke depan berbalik menotok jalan darah lawan. Kisik Yat tertawa dingin, dengan cekatan dia mengegos ke samping, lalu sambil mengikuti gerakan toya lawan, sepasang jari tangannya menjepit senjata itu dan menyentaknya ke belakang, toya mestika tersebut segera terampas olehnya. Pada saat itulah terasa angin berkelebat lewat, sesosok bayangan manusia telah berkelebat lewat dari sisi tubuh Tai Kiyat Hoatsu dan tiba di belakang tubuhnya. Harap kalian berdua berhenti dulu, seru pemuda itu. Kisik Yat telah menganggap pemuda itu sebagai pembantu pendekta asing tadi, tentu saja dia enggan menuruti perkataannya, sambil membalikan tangan, sebuah pukulan segera dilepaskan. Siapa tahu sebelum serangannya dilontarkan dia merasa sekeliling telapak tangannya seperti kosong, rupanya pemuda itu telah menggunakan ilmu yang unik untuk mematahkan ancamannya. Belum lagi sepasang telapak tangan mereka saling membentur, telapak tangannya hanya sedikit dikibaskan, tahu-tahu tenaga pukulan Kisik Yat telah tertarik ke samping. Teori meminjam tenaga memukul tenaga sesungguhnya tidak sulit untuk dipahami, kebanyakan jago silat pandai membergunakan ilmu tersebut. Cuma ilmu itu tak bisa digunakan seperti apa yang kini dilakukan pemuda tersebut. Sesungguhnya Kisik Yat telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, siapa tahu pukulan lak yang Kim Kong Jiu yang dipakai toh akhirnya kena dipatahkan, sekarang dia baru terperanjat, sadarlah ya kalau musuhnya benar-benar amat tangguh. Sambil tertawa pemuda itu berkata, ilmu Leong Siu Kang yang kau miliki agaknya belum kau keluarkan, tak usah sungkan-sungkan lagi. Kisik Yat berkerut kening, lalu ujarnya, baiklah, kalau memang saudara ingin mencoba kepandaianku, aku pun tak akan sungkan-sungkan lagi. Sambil berkata, sepasang telapak tangannya telah membentuk lingkaran di depan dada, lalu dengan mempergunakan jurus Im Yang Siang Ciong, Im dan Yang Saling membentuk, dia hantam pemuda itu. Dalam jurus serangan ini, selain tenaga Leong Siu Kang, dia pun menyertakan pula kekuatan dari Il Mulak Yang Siang. Pada mulanya dia segan melancarkan serangan mematikan terhadap pemuda yang lebih kecil usianya itu, kendatipun dia adalah pembantu pendekta asing tersebut. Pikirnya, bagaimanapun juga, pendekta asing itu toh sudah kukalahkan, sekarang aku hanya berdual saja dengan pemuda ini untuk mengukur kepandaian, mengapa aku mesti melukai dirinya? Sewaktu menghadapi musuh dengan menggunakan lak yang jiut tadi, ia sudah khawatir bila pemuda itu kena dihajar olehnya sampai patah lengan atau terluka parah. Siapa tahu, satu jurus kemudian ia baru sadar bahwa kepandaian yang dimiliki pemuda itu masih jauh di atas kemampuannya. Dalam keadaan begini dia tak berani gegabah lagi, sekalipun pemuda itu tidak menyuruhnya menggunakan ilmu Leong Siung Kan, dia tetap akan memergunakannya juga. Kepandaian bagus sekali lagi pemuda itu memuji. Ia tahu, serangan yang digunakan kisikiyat sekarang sudah tak dapat dipunahkan dengan kera meminjam tenaga untuk memukul tenaga lagi. Sepasang tangannya segera diputar bagaikan gelang, dengan pertahanan yang rapat secara beruntun dia membuat tiga lingkaran. Belah aam di tengah gulungan angin pukulan yang berpusing tak kuasa kisikiyat mundur tiga langkah ke belakang, sementara pemuda itu sendiri juga merasakan badannya bergetar keras. Tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan golok mestika yang belum lama disambut dari kisikiyat itu, betapa terkejutnya kisikiyat, dia mengira pemuda itu hendak mempergunakan golok mestika itu untuk melukainya, terpaksa dengan mempergunakan toya bambu yang baru saja dirampasnya dari pendepta asing itu, dia bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Ternyata pemuda itu tidak melancarkan serangan, sambil membalikan gagang golok itu tiba-tiba dia mengangsurkan kepadanya dengan metu golok menghadap ke arahnya sendiri. Kisikiyat menjadi tertegun, segera bentaknya, Mau apa kau? Pemuda itu tertawa. Tolong berikan toya bambu itu kepadaku, Mari kita saling menukar, masing-masing benda kembali ke pemiliknya sendiri-sendiri, rasanya kau tidak menolak bukan? Kisikiyat menyerahkan toya bambu itu dan memperoleh golok mestikanya sendiri, sedang pemuda itu lantas mengembalikan toya bambu kepada Taikiyat Hoatsu. Sehabis menerima toya bambu itu, Taikiyat Hoatsu bercuap-cuap mengucapkan beberapa patah kata yang tidak dimengerti, kemudian seperti ayam jago yang kalah bertarung, dengan lemas dia naik kembali ke atas kudanya dan berlalu dari situ. Sepeninggal pendekta asing itu, Seng pemuda baru berkata, Hwasyu itu adalah temanku, tapi dia bukan tandinganmu, harap kau bersedia memandang di atas wajahku untuk melepaskannya. Sikap maupun tindak tanduk pemuda itu sangat bersungguh-sungguh dan jujur, beberapa patah kata itu diucapkan sangat lembut, hakikatnya tidak mirip sedang berbicara dengan musuh, tapi mirip berbincang dengan teman atau partner dagangnya saja. Andai kata secara kebetulan ada orang yang mendengarkan pembicaraan itu, mereka pasti akan mengira kedua orang itu sebagai sahabat karib. Tapi dalam pendengaran kisikiyat, ucapan itu justru mendatangkan perasaan yang sama sekali berbeda. Aku tidak pernah kenal dengan orang ini, mengapa dia meminta aku memandang di atas wajahnya? Bukankah jelas ucapan ini bernada menyindir demikian ia berpikir dalam hatinya? Hal menyindir adalah soal kedua, situasi di depan matu sekarang ini jelas menunjukkan kalau pemuda itu berada di atas angin, diam-diam kisikiyat berpikir, Kalau bertarung satu lawan satu, mungkin aku belum bisa mengalahkan pemuda ini, ya, kalau tidak ku lepaskan tai kiyat hoatsu, apapula yang bisa ku lakukan lagi? Dan mengapa pula pemuda itu harus memohon padaku? Coba kalau dia sampai bekerja sama dengan tai kiyat hoatsu, sudah pasti selembar jiwaku akan terancam bahaya. Tapi justru karena itu, kisikiyat kembali merasa heran. Walaupun ia tak mengerti apa yang telah dibicarakan antara seng pemuda dengan tai kiyat hoatsu, karena dia tidak memahami bahasa India yang mereka pergunakan, namun dia tahu pemuda ini menyuruh tai kiyat hoatsu agar pergi dari sana. Kenapa pemuda ini tidak menyuruh tai kiyat hoatsu membantunya? Bila ada tai kiyat hoatsu sebagai pembantunya, bukankah peluang menang semakin besar? Apakah dia tak tahu kalau tai kiyat hoatsu hendak mencabut nyawa kisikiyat? Atau dia memang bukan sekomplotan dengan tai kiyat hoatsu? Atau dia menganggap imu silatnya cukup tangguh sehingga tidak membutuhkan bantuan orang? Kisikiyat tidak habis mengerti, maka sambil tertawa getir ujarnya kemudian, Sebenarnya aku tidak mempunyai dendam sakit hati dengan hosyo gede itu, justru karena dia hendak merenggut nyawaku maka aku terpaksa memberi perlawanan. Asal dia mau menyudahi pertarungan, mengapa aku mesti menahannya lebih jauh? Pemuda itu menjadi tertegun sehabis mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian, Jika kau tiada sakit hati apa-apa dengannya, mengapa dia hendak merenggut jiwamu? Kisikiyat segera tertawa dingin. Memangnya kau bukan temannya dia berseru. Heeh, heeh, dia tak mampu mencabut nyawaku, kau toh dapat melakukannya. Tak usah banyak bicara lagi, kau pun tak usah pura-pura berlagak tidak tahu lagi. Tiba-tiba pemuda itu tertawa tergelak. Haah, 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 rupanya kau mengira aku hendak mencabut nyawamu, tak heran kalau seranganmu tadi begitu lihai. Memangnya tidak? Kau keliru, ucap pemuda tersebut sambil tertawa, aku tidak bermaksud untuk mencabut nyawamu, aku hanya ingin mengetahui ilmu silatmu. Bersediakah kau memberi petunjuk? Apalagi yang hendak kau coba ucap Kisikiyat dengan kening berkerut. Sekalipun aku bukan tandinganmu, asal kau hendak menantangku, pasti tantanganmu itu akan kulayani. Haah, 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 tak perlu sungkan-sungkan, juga tak usah berbicara seserius itu. Kulihat ilmu pedangmu sangat bagus, sayang pengetahuanku dangkal dan tidak mengetahui ilmu pedang tersebut berasal dari partai mana. Ilmu kepalan telah kita coba maka aku ingin mencoba beberapa jurus ilmu pedangmu itu. Apakah kau bersedia meluluskan keinginanku? Oha, rupanya kau mengembalikan golok itu lantaran ingin mencoba ilmu pedangku. Baik, kalau memang begitu, pasti akan ku penuhi harapanmu tersebut. Baik, kalau begitu kau pun tak usah sungkan-sungkan, silakan kau lancarkan seranganmu. Kisi Kiat tak berani beraya lagi, golok mestikanya segera diputar, dengan jurus penghalciatoh, sungai es mulai meleleh, dia bacok bahu kiri pemuda itu. Dalam serangan ini, tenaganya sama sekali tersembunyi, itulah inti kekuatan dari ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat. Menghadapi datangnya ancaman tersebut pemuda itu sama sekali tak berkutik, sepasang matanya mengawasi mati golok tersebut lekat-lekat. Menanti mati golok telah membacok tiba dan tinggal tiga inci dari keningnya, dia baru membalikkan pergelangan tangan kanannya secara tiba-tiba dan menyambut datangnya ancaman tersebut dengan gerakan Cui Im Chatian, awan putih mengembang tiba-tiba. Penggunaan jurus serangan itu tepat pada saatnya, dia memang sengaja menunggu sampai golok mestik kisi Kiat membacok tiba di atas wajahnya, membiarkan jurus serangan lawan digunakan sampai lengannya sudah terlanjur menjurus ke muka dan sulit untuk berubah lagi, secara tiba-tiba ia baru membabat pergelangan tangan. Seandainya berganti dengan orang lain, berganti dengan ilmu pedang lain, dalam sekali gebrakan saja pemuda itu sanggup memaksa musuhnya untuk melepas pedang. Tapi ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat berbeda dengan ilmu pedang manapun juga, apalagi pemuda itu tak ingin melukai kisi Kiat, begitu pedang dibabat, ia khawatir musuhnya tak tahu lihainya, maka dia bersiap-siap membentak lepas pedang. Siapa tahu pada saat itulah mendadak terasa ada segulung tenaga yang tak berwujud telah menghantam ujung pedangnya sehingga miring sedikit ke samping. Ternyata dalam jurus penghociatong yang dipergunakan kisi Kiat itu terkandung tiga macam kekuatan, seperti aliran arus deras di bawah sungai es yang berlapis-lapis, makin ke bawah lapisannya makin kuat tenaganya. Maka begitu tenaga serangan lapisan kedua dilancarkan, tenaga serangan pada lapisan ketiga pun turut meluncur ke depan. Sekalipun pemuda itu berilmu silat tinggi tak urung terkesiap juga hatinya menghadapi ancaman tersebut, segera pikirnya, oha, ternyata kelihain ilmu pedangnya jauh di luar perhitunganku. Untung aku belum meneriakan lepas pedang, kalau tidak, teriakanku itu pasti akan ditertawakan orang. Namun pemuda itu pun luar biasa sekali, walaupun jurus serangan kisi Kiat sama sekali di luar dugaannya, namun dia masih sanggup untuk membendungnya. Dalam keadaan yang kritis, bahunya tampak bergoyang dan tubuhnya berpindah arah, lalu dengan enteng sekali badannya turut bergerak mengikuti hembusan angin golok kisi Kiat. Tanpa terasa kisi Kiat berteriak memuji, bagus. Tiba-tiba ia membentak keras, sebuah bacokan golok kembali dilontarkan ke depan. Dalam jurus ini, dia tetap menggunakan golok mestika memainkan jurus pedang, hanya kali ini disertai juga dengan tenaga Leong Siu Kian, hingga kekuatannya jauh, lebih tangguh daripada jurus serangan yang pertama tadi. Pemuda itu melayang dan berkelit mengikuti hembusan angin golok, seret secara beruntun dia melancarkan tiga serangan berantai. Ketiga serangan itu seakan-akan mengancam ke kiri, seperti juga ke kanan atau ke tengah, dalam saru gerakan serentak mengancam tiga buah jalan darah penting di atas, tengah dan bawah tubuh kisi Kiat. Ilmu pedangnya aneh tapi cepat sukar dilukiskan dengan kata-kata. Baru pertama kali ini kisi Kiat menghadapi ilmu pedang yang demikian lihai, mau tak mau dia harus waspada, terpaksa goloknya ditarik kembali untuk melindungi badan, ia tak berani menyerang dengan sepenuh tenaga. Pertarungan ini benar-benar seimbang, begitu pemuda tersebut mengembangkan ilmu pedangnya, jurus pedang tampak bagaikan naga sakti yang melompat, gerakan tubuhnya enteng bagaikan kupu-kupu yang terbang, sebentar ancamannya tak sebentar ancaman tipuan, sebentar maju sebentar mundur, ke atas atau ke bawah, dalam setiap jurus serangan semua terkandung beberapa macam pembahan yang sulit dibayangkan. Bila ujung golok kisi Kiat yang disaluri tenaga Liong Shun Kang menyentuh senjatanya, maka ia menggunakan taktik menempel dan melekat untuk memunahkan ancaman tersebut, tapi bila kisi Kiat mengira dia menyerang secara tipuan, mendadak tenaganya digunakan sepenuhnya, hal ini memaksa kisi Kiat harus selalu waspada menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Tanpa terasa kisi Kiat menarik napas dingin, pikirnya, kalau orang delang di luar langit masih ada langit di atas manusia, masih ada manusia, maka ucapan ini tak salah lagi. Untung aku memperoleh penemuan aneh, coba tidak, bisa keokse dari tadi. A-a-a-ai, setelah menemukan kitab pusaka peninggalan Kuihoa Senglociampual, dan mempelajari beberapa macam kepandayan sakti, aku mengira kepandayanku sudah cukup untuk menjagoi dunia persilatan, malah ku sangka sulit untuk menemukan tandingan lagi di kolong langit siapa tabu, baru keluar dari gua salju aku telah bertemu dengan musuh yang begini tangguh. Pemuda ini masih berusia lebih muda dari diriku, tak nyana kalau kepandayannya jauh lebih hebat dan yang kumiliki. Dia tidak tahu kalau penemuan aneh yang dialami pemuda itu jauh lebih banyak daripadanya, kepandayan yang dipelajari lebih beraneka, usianya lebih muda, akan tetapi kemampuannya sukar untuk ditandingi oleh seorang jago kelas satu dunia persilatan. Kisik ya tak mau mengaku kalah dengan begitu saja, dia segera mengubah taktik pertarungannya, di tengah golok disertai ilmu pukulan, tenaga lak yang jiu segera ditambahkan ke dalam ilmu Leong Shun Kang yang dikombinasikan dengan ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat, dengan begitu keadaan kembali menjadi setali tiga uang. Pemuda itu tidak kenal ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat terhadap kemampuannya untuk membawakan ilmu pedang dengan golok diam-diam ia merasa kagum sekali. Kisik ya sendiri pun dam-diam agak tercengang pada ilmu pedang lawannya. Cuma rasa tercengangnya itu bukan lantaran tidak kenal dengan ilmu itu, malah sebaliknya karena dibalik jurus pedang lawannya itu terdapat beberapa jurus yang ternyata seperti pernah dikenalnya, itulah sebabnya dia makin tercengang. Heran beberapa jurus ilmu pedang ini seperti pernah kulihat di suatu tempat. Mendadak ia teringat sesuatu dan kisikiat menjadi sadar. Ternyata beberapa jurus yang seperti pernah dilihat itu, pernah dilihat ketika Leng Ping Ji memainkannya. Tempo hari, sewaktu berada di kota Iblis Leng Ping Ji pernah menggunakan ilmu pedang Tiansan Kiam Hoat untuk mengalahkan Lian Kan Pei dan Sacam sekalian, walaupun saat itu kisikiat sudah terkena racun bunga Iblis dan kesadarannya mulai kabur, berhubung beberapa jurus serangan itu mengandung kehebatan yang luar biasa, maka hal ini mendatangkan kesan yang amat mendalam di hatinya. Masa dia adalah anak murid Tiansan Pei. Kalau betul anak murid Tiansan Pei, mengapa ia bisa berkumpul dengan orang jahat? Eh, perasaan pedang Nia dengan perasaan pedang Leng Liap sewaktu menggunakan ilmu pedang Tiansan Kiam Hoat agaknya tidak sama, tidak, yang sama lebih sedikit yang tidak sama lebih banyak. Tampaknya aku hanya memikirkan yang bukan-bukan saja. Baru selesai ingatan tersebut melintas di dalam benaknya, tiba-tiba permainan ilmu pedang dari pemuda itu telah mengalami perubahan yang amat besar sekali. Tadinya ilmu pedang yang dimainkan pemuda itu memiliki beratus-ratus macam perubahan dalam tiap detik, tapi sekarang jurus serangan tersebut seakan-akan berubah menjadi amat lamban sekali, bahkan makin lama semakin lamban, sedemikian lambannya sehingga tiap kali ujung pedangnya menuding ke timur, barat, utara atau selatan, ujung pedang itu seakan-akan dibebani dengan batu cadas yang amat besar. Meski demikian, bagi Kisi Kiat, gerakan tersebut justru lebih sulit untuk dihadapi daripada gerakan yang cepat. Ternyata ilmu pedang yang digunakan pemuda itu sekarang justru dibalik kelambanan terkandung kehebatan, ada kalanya lembut seperti lambayan ranting pohon liu yang meminjam tenaga memukul tenaga, ada kalanya keras dan kuat seperti gulungan ombak yang menekan lawan dengan hebatnya. Menghadapi keadaan seperti ini, segenap tenaga yang terkandung dibalik ilmu pedang pengcoan kiam hoat yang dipergunakan oleh Kisi Kiat menjadi terbendung sama sekali dan tak mampu dikembangkan lebih jauh. Mendadak Kisi Kiat teringat kembali dengan perkataan dari suhunya ketika ia berhasil melatih ilmu pedangnya itu, ia berkata begini, tingkatan paling tinggi dari ilmu pedang adalah berat lamban dan besar. Tiga hal, ilmu pedang pengcoan kiam hoat memang aneh dan sakti, tapi harus kau latih dari kelincahan berubah menjadi lamban, baru bisa dikatakan ilmu tersebut benar-benar telah kau kuasai. Waktu itu dia tidak memahami apa maksud dari perkataan itu, sampai dia melatih ilmu silat peninggalan kui hoa seng, hai ini baru sedikit dia pahami, tapi beium dipahami seluruhnya. Namun sekarang, setelah menyaksikan ilmu pedang dari pemuda itu, ia baru memahami sepenuhnya arti ucapan tersebut, diam-diam hatinya makin terperanjat. Sebagaimana diketahui, kisi kiat menguasai ilmu silat dari tiga keluarga, tanpa terasa segenap kemampuan dan kepandayan yang dimilikinya segera digunakan semua. Begitu perasaan pedangnya sudah terarah, maka secara beruntun dia melancarkan serangkaian serangan dengan gerakan menghajar, menusuk, menebas, menggesek, membacok, dan membabat semuanya digunakan. Dalam waktu singkat, segenap kemampuan dan kehebatan ilmu pedang pengcoan kiam hoa telah dipergunakan seluruhnya, makin lama makin sempurna. Kendati pemuda tersebut memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, tak urung dibikin bergidik juga setelah menghadapi ancaman lawan, pikirnya kemudian, orang ini betul-betul berkepandaian tinggi, setelah bertarung seratus gebrakan, ternyata ilmu pedang yang dimilikinya malah memperoleh kemajuan setingkat lebih dalam, kendati pun begitu, Kisik Yat lebih hanya berhasil memaksa musuhnya untuk bertarung seimbang, dia tak berhasil merebut posisi di atas angin. Kembali ilmu pedang pemuda itu mengalami perubahan, sekarang gak menyerang menurut suara hatinya, mau cepat menjadi cepat, mau lamban menjadi lamban, sejurus enteng seperti kapas, tiba-tiba jurus berikutnya menjadi berat bagaikan gunung taisan. Keadaan semacam itu benar-benar membenarkan ungkapan yang berbunyi, cepat di tengah lamban, lincah di tengah enteng, gerakan lincah bagaikan awan yang bergerak di angkasa. Seketika itu juga Kisik Yat merasa tenaga tekanan tak berwujud yang menindihnya makin lama semakin berat. Kisik Yat menjadi putus asa, sambil melompat keluar dari arna, serunya, ilmu silatmu jauh lebih tangguh daripada kepandaianku, aku bukan tandinganmu, mau bunuh mau cincang, terserah keputusanmu. Pemuda itu segera menyoremkan pedangnya ke dalam sarung, lalu maju ke hadapan Kisik Yat dan mengulurkan tangannya. Kisik Yat tak tahu apa yang hendak dialakukan. Ternyata pemuda itu hanya ingin berjabatan tangan saja, tangannya yang menjabat tangannya sama sekali tak disertai tenaga dalam, sikapnya seperti sahabat lama yang baru bertemu saja, hangat dan penuh persahabatan. Kau terlalu sungkan ucap pemuda itu, padahal ilmu silatmu tidak lebih lemah dariku, cuma kau sudah terlanjur bertarung lebih dulu melawan Taiki Yat Hoatsu, sehingga dalam hal tenaga menderita sedikit kerugian. Aku telah memanfaatkan keuntungan tersebut, masa hal ini bisa dianggap menang. Kalau dibicarakan, aku malah harus berterima kasih kepadamu. Berterima kasih apa kepadaku Kisik Yat Keheranan. Walaupun ilmu pedangmu belum bisa dibilang nomor wahid di kolong langit, tapi benar-benar merupakan ilmu pedang tersakti yang pernah ku jumpai. Terima kasih banyak atas petunjukmu, hal mana telah menambah banyak pengetahuan dan kemajuan bagiku. Kisik Yat segera tertawa getir. Ah ah ah, kau lagi-lagi mengajakku bergurau, perkataan itu seharusnya dikatakan secara terbalik. Akulah yang banyak mendapat manfaat. Pemuda itu segera tertawa terbahak-bahak, ha ah, ha ah, ha ah, aku tidak memahami kata-kata sungkan, kalau begitu anggap saja kalau kita saling memperoleh keuntungan, kinikah sudah percaya bukan kalau aku tidak bermaksud jahat? Bersediakah kau menjadi temanku? Kisik Yat tetap masih belum percaya, tapi kesannya terhadap pemuda itu sudah jauh lebih baik, kata menolak tentu saja tak mungkin bisa dia ucapkan. Sementara dia masih kebingungan dan tak tahu apa yang mesti diucapkan, pemuda itu telah berkata lagi, ah ah ah, betul, aku belum menanyakan siapa namamu. Kisik Yat menjadi tertegun, serunya tanpa sadar, kau benar-benar belum mengetahui nama aku? Aku hanya tahu kalau ilmu silat yang saudara miliki berasal dari seorang pendekar kenamaan dari daratan Tionggoan. Tapi sayang aku sudah lama berkeliaran di luar perbatasan dan belum pernah menginjak daratan Tionggoan, oleh karena itu maafkan pengetahuan si Yautai yang picik, aku tidak tahu siapakah namamu. Oha, aku tidak bermaksud demikian. Buru-buru Kisik Yat menjelaskan, padahal di daratan Tionggoan pun aku tak lebih hanya seorang prajurit tak bernama. Lantas kenapa kau mengira aku pasti mengetahui namamu? Tanya pemuda itu keheranan. Apakah kau bukan temannya Tai Kiat Hoatsu? Apakah ia tidak memberitahukan namaku kepadamu? Tiba-tiba pemuda itu menjadi sadar, dia lantas tertawa lebar. Ah ah, sampai sekarang rupanya kau masih mengira aku mempunyai janji dengan Tai Kiat Hoatsu untuk menghadapimu di sini. Bukan begitu? Andai kata dugaanku keliru, harap kau jangan marah. Aku merasa cocok sekali setelah berjumpa dengan kau. Baiklah, tak ada halangannya ku beritahukan kepadamu secara. Penis terang, walaupun aku dengan Tai Kiat Hoatsu boleh dibilang teman, sesungguhnya kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kenapa ia sampai memusuhi kau, aku benar-benar tidak tahu. Kisik Yat mulai percaya beberapa bagian, tapi tak tahan untuk bertanya kembali, maaf jika si Yau terbanyak bertanya, apa yang dimaksudkan sebagai boleh dibilang teman? Aku hanya pernah bersuah dengan Tai Kiat Hoatsu pada tujuh tahun berselang. Tapi aku tahu kalau dia adalah murid dari Si Yau Hoatsu, salah satu di antara dua orang sinceng dari negeri Tiantok. Si Yau Hoatsu merupakan salah satu di antara sekian banyak pemimpin persilatan yang kukagumi, oleh sebab itu barusan aku takut kau telah melukainya sehingga secara gegabah telah turut campur dalam urusan ini dan memohonkan pengampunan baginya. Oh oh, rupanya begitu. Kalau begitu apakah saudara juga kenal dengan Lian Lotoa? Lian Lotoa? Lian Lotoa yang mana? Itu, Lian Kanpei yang melakukan perjalanan bersama Tai Kiat Hoatsu. Bicara sampai di situ, dia baru teringat akan sesuatu, setelah berhenti sejenak, Lanjurnya, rupanya orang si Lian itu sudah kabur ketika aku sedang bertempur melawan Tai Kiat Hoatsu. Apakah kau tidak bersuamuka dengannya? Tadi aku tidak melihatnya, dulu aku juga belum bertemu dengannya. Cuma Lian Kanpei yang kasinggung itu pernah ku dengar namanya. Aku tahu dia adalah seorang manusia rendah yang licik dan banyak tipu muslihatnya. Sekalipun Xiao Ta tak becus juga tak akan sampai bersahabat dengan manusia seperti itu. Setelah memahami keadaan yang sebenarnya, Kisikia cepat-cepat minta maaf. Harap maafkan ketidaktahuan Xiao Ta, apalagi menggunakan pikiran picik seorang Xiao Jin untuk menilai kebijaksanaan seorang kuncu. Pemuda itu segera tertawa. Kalau cuma soal ini masih belum terhitung seberapa, andai kata kita bertukar tempat dan aku menjadi kau, mungkin aku sendiri pun mempunyai kecurigaan tersebut. Nah, kalau begitu tentunya kau tidak menolak keinginan Xiao Ta untuk mengikat tali persahabatan dengan dirimu bukan? Kisikia segera tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 bisa bersahabat dengan seorang teman yang bijaksana, berhati bajik dan berilmu silat lihai seperti kau, hal ini sungguh merupakan suatu keberuntungan besar bagiku. Aha, benar. Aku belum bertanya siapa namamu. Sembari berkata dia lantas memperkenalkan dahulu namanya sendiri. Menyinggung soal nama, tiba-tiba pemuda itu tertawa getir. Dengan wajah tertegun Kisikia segera bertanya. Saudara, mengapa kau tertawa? Pemuda itu tidak menjawab pertanyaannya, tapi memberitahukan lebih dahulu nama sendiri. Aku bernama Tong Putci, Tong tidak tahu. Mendengar nama seaneh itu, Kisikia tertegun dibuatnya, untuk sesaat dia sampai termangu. Nah, betul tidak ujar pemuda itu sambil tertawa, aku sudah menduga kau pasti akan geli setelah mendengar namaku itu. Bukankah di dunia ini tiada nama yang lebih aneh dari namaku? Kisikia telantas berpikir, kebanyakan umat persilatan memang enggan memberitahukan nama sendiri kepada orang asing, hal itu sudah lumrah. Bagaimanapun jua aku baru saja berkenalan dengannya, ia pasti masih menaruh perasaan was-was kepada aku. Cuma, dia berniat sungguh-sungguh untuk berkenalan denganku, tampaknya ini pun tidak berpura-pura saja. Berpikir demikian di Alantes berkata, nama tak lebih hanya sebutan belaka, walaupun nama saudara rada sedikit istimewa, tapi justru malah lebih mudah untuk diingat. Terus terangku katakan lagi kepadamu, sebetulnya aku sendiri juga tak tahu aku siapa dan siapa namaku. Aku hanya tahu aku adalah bangsa Han. Orang-orang di wilayah Si'ih menyebut orang Han sebagai orang Tong, oleh sebab itu kugunakan kata Tong sebagai nama margaku, sedangkan namanya terpaksa kugunakan kata Pot Chi, tidak tahu. Sekulung senyuman yang menghiasi ujung bibirnya kelihatan burung dan sedih. Tergerak juga hati Kisi Kiat setelah mendengar penjelasan itu, kembali dia berkata, Maaf kalau aku lancang banyak bertanya, mengapa kau bisa sama sekali tidak tahu nama sendiri? Aku adalah seorang anak yatim piatu, sejak kecil tidak tahu siapakah orang tuaku. Kisi Kiat kembali termangu-mangu beberapa saat lamanya, diam-diam di alantes berpikir. Asal-usulnya begitu mirip dengan adik misanku. Cuma, cuma mustahil di kolong langit bisa terdapat kejadian yang begini kebetulan. Lagi pula menurut cerita lengping ji jadik misanku lenyap dikala ia berumur 11 tahun, sudah lenyap selama 7 tahun, berarti sekarang telah berumur 18 tahun. Seorang pemuda yang baru berumur 18 tahun mana mungkin bisa memiliki ilmu silat yang demikian sempurnanya. Seandainya selama ini dia selalu berada di atas Bukit Tian San, mungkin saja ilmu silatnya bisa mencapai tingkatan seperti itu. Tapi semenjak dia berusia 11 tahun, bocah itu sudah meninggalkan Bukit Tian San, padahal dasar ilmu silat yang dimilikinya ketika itu masih rendah sekali. Aku sendiri sudah mempunyai dasar ilmu silat selama 20 tahun lamanya, dalam kota iblis juga telah menjumpai suatu penemuan yang luar biasa, tapi nyatanya aku masih belum bisa menandingi dirinya, masa dia pun mempunyai pengalaman yang hampir sama dengan pengalamanku. Apalagi meski pemuda ini kelihatannya masih lebih muda daripada usiaku, paling tidak dia juga telah berumur 20 tahunan lebih. Setelah tak menemukan hal-hal yang bisa menghubungkan orang ini dengan adik misalnya, dengan cepat kecurigaan tersebut buyar. Maafkan ketidaktahuanku sehingga menimbulkan kesedihan saudara Tong, ucap kisih kiat dengan nada minta maaf. Dengan demikian dia pun tidak mendesak lebih jauh untuk mengetahui asal-usulnya. Dengan hambar Tong Putci berkata, ah ah ah, soal itu tidak terhitung seberapa, aku memang sudah terbiasa hidup sebatang kera dan luntang lantung sendirian. Harap kau suka. Memaafkan kelancanganku, aku pun ingin bertanya kepada saudaraki, jauh-jauh dari daratan Tionggoan mengapa kau datang ke wilatah Sin Kiang? Kisih kiat merasakan hatinya kembali tergerak, sahutnya kemudian, terus terang saja, aku sedang mencari orang. Siapakah yang kau cari? Bolehkah aku tahu? Aku dibesarkan di wilayah Sin Kiang, siapa tahu bisa membantumu. Aku memang sedang ingin mencari keterangan darimu, tahukah kau tentang seseorang yang bernama En Yoyan? Dia juga seorang anak yatim piatu, sejak kecil sudah dibawa orang ke wilayah Sin Kiang. Tong Putci segera menunjukkan mimik wajah seperti amat keheranan, setelah tertegun beberapa saat lamanya, dia berseru, ternyata kau juga sedang mencari En Yoyan? Kisih kiat menjadi amat girang, serunya, saudara Tong berkata demikian, berarti kau mengetahui tentang dirinya? Benar, aku tahu ada seseorang bernama En Yoyan, sebenarnya dia adalah murid Tian Sanpei, tapi secara tiba-tiba lenyap tak berbekas pada tujuh tahun berselang. Memang En Yoyan inilah yang sedang kucari, sahut kisih kiat semakin kegirangan. Saudara Tong, apakah kau kenal baik dengan dirinya? Aku hanya dapat mengatakan kalau aku kenal dengannya sedangkan mengenai masalah teman atau tidak, aku sendiri pun tak tahu bagaimana harus menjawab. Kisih kiat merasakan jawabannya itu sedikit aneh, tapi dalam keadaan demikian, ia sudah tak sempat menyelami. Makna yang sebenarnya dari ucapan tersebut buru-buru tanyanya, lantas, tahukah kau saat ini dia berada di mana? Saudara Ki, maaf kalau sebelumnya aku ingin menanyakan dahulu satu persoalan, ucap Tong Putci tiba-tiba. Tanyalah, mengapa kau hendak mencari En Yoyan? Dia adalah adik Misanku, aku mendapat perintah dari ibuku untuk mencarinya. Kalian adalah hubungan Piau, Misan, dari ayah ataukah hubungan Piau dari ibu? Ibuku adalah bibinya. Maaf, aku ingin bertanya siapa nama marga ibumu. Kisih kiat makin tertegun dibuatnya, dengan cepat dia berpikir, jangan-jangan orang ini mengidap penyakit syaraf yang cukup parah. Tapi ketika dilihatnya sikap Tong Putci amat serius, sedikit pun tidak ada tanda-tanda bergurau, terpaksa pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Haah, haah, ibuku adalah bibinya En Yoyan, sudah barang tentu dia si En Yoyan. Kalau begitu, En Yoyan benar-benar si En Yoyan. Sekarang kisih kiat baru dapat menebak beberapa bagian maksud dari pertanyaan itu, dengan wajah serius. Jawabnya, tentu saja En Yoyan berasal dari marga En Yoyan. Ayahnya adalah seorang busuk kenamaan dari kota Gicu yang bernama En Yobok. Tong Putci tampak seperti agak terkejut. Serunya kemudian, kau bilang apa? Ayahnya adalah, adalah. Ayahnya adalah Hengkuku. Dia adalah seorang busuk kenamaan dari kota Gicu yang bernama En Yobok ulang kisih kiat sekait lagi. Tong Putci tertegun beberapa saat lamanya lalu berkata tapi aku pernah mendengar cerita yang berbeda. Bedanya, ada orang yang berkata, Bang Go Ancao, Beng Tai Hiaplah ayahnya yang sebenarnya, sedangkan Beng Hoa seorang pendekar muda kenamaan pada zaman ini adalah kakaknya. Kisih kiat segera menghela nafas panjang. Titik. A-A-A-I, aku juga tahu cerita tersebut, tak heran kalau kau selalu mendesak kepadaku apakah dia benar-benar si En Yoyan. Kalau begitu, cerita itu palsu tapi mengapa bisa beredar cerita palsu seperti itu? Kisih kiat kembali menghela nafas lega. A-A-A-I, sebenarnya kejelekan rumah tangga tak boleh dibicarakan kepada orang luar, tapi kalau toh saudara Tong adalah teman baik adik misanku, aku rasa cepat atau lambat dia pasti akan mengisahkan juga cerita ini kepadamu. Maka tak ada halangannya kalau ku ceritakan pula kepada saudara Tong. Ibu En Yoyan, dia, dia. Dia kenapa nadanya cemas, gelisah dan ingin tahu, suatu sikap yang tak akan diperlihatkan oleh teman biasa. Melihat itu, Kisih kiat lantas berpikir, tampaknya orang ini bukan cuma kenal saja dengan adik Yan, kemungkinan besar mereka mempunyai hubungan persahabatan yang akrab sekali sehingga dia menaruh perhatian khusus terhadap persoalannya. En Yoyan asli dan gadungan. Setelah termenung dan berpikir sebentar, dia pun mulai berkisah, sebelum dia kawin dengan Engkuku, Engku adalah adik ibu atau kakak ibu, konon dia sudah mempunyai hubungan percintaan dengan Benggo Ancao. Kemudian justru lantaran persoalan ini, dia sampai bercerai dengan Engkuku. Mungkin karena itu juga, Benggo Ancao mengakui dia sebagai putranya. Tong Putci kembali tertegun beberapa saat lamanya, setelah itu tanyanya lagi, kalau begitu En Yoyan adalah anak hasil hubungan gelapnya dengan Benggo Ancao. Itu sih tidak. Dia anak Huncilo dan Engkuku, ia dilahirkan setelah pernikahan mereka, jadi asli merupakan darah daging Engkuku. Justru Bengho Allah anak hasil hubungan gelapnya dengan Huncilo, sebab sebelum kawin Hunci Iyo sudah keburu berbadan dua lebih dulu. Huncilo adalah nama Engkimku sebelum bercerai dengan Engkuku itu. Engkim adalah istri Engku, sedang Engku adalah adik atau kakak ibu. Tanpa terasa paras muka Tong Putci berubah hebat, setengah harian kemudian dia baru bisa berkata, Jadi kalau begitu, Benggo Ancao, Bengtai Hiyap yang namanya termasuhur di kolong langit itu adalah orang jahat? Kau tak bisa mengartikan demikian, di dalam suatu masalah yang luas dan bersifat umum, Benggo Ancao masih pantas untuk disebut sebagai seorang Tai Hiyap. Cuma dalam peristiwa ini, tentu saja nama baiknya sedikit ternoda. Perlu diketahui, bahwa ibu kisi kiat yakni lakjiyukoan imen Yeo Toa Koh sangat membela adiknya. Setelah adiknya bercerai, di dalam pandangannya Huncilo adalah seorang perempuan jalang yang telah merusak nama baik keluarga Nyeo, sedangkan Benggo Ancao adalah seorang perusak rumah tangga adiknya. Huncilo telah mati, tentu saja rasa bencinya terhadap Benggo Ancao menjadi berlipat kali lebih tebal. Kisi kiat sedikit banyak terpengaruh oleh pandangan ibunya, sehingga kalau ia bisa memberi penilaian demikian terhadap Benggo Ancao, hal tersebut sebenarnya boleh dibilang lumayan. Lantas di manakah hengkumu sekarang? Tanya Tong Putci kemudian. Aku tidak tahu. Ada orang bilang dia sudah mati, tapi tidak diketahui apakah berita ini benar atau cuma kabar angin belaka. Berbicara sampai di situ, agaknya dia merasa sudah terlalu banyak membicarakan soal asal usulen Yeo Yan, Maka dia lantas berkata, Saudara Tong, masih ada yang ingin kau tanyakan? Tidak ada lagi, sahut Tong Putci dengan sedih. Terima kasih atas kepercayaanmu kepadaku, baru pertama kali berkenalan sudah memberitahukan begitu banyak persoalan kepadaku. Perlu diketahui, Benggo Ancao pada saat itu adalah seorang pendekar besar yang termasuhurnamanya di dalam dunia persilatan, hampir sebagian besar umat persilatan menaruh rasa hormat kepadanya. Kisi kiat mengira pemuda itu merasa sedih karena sudah mengetahui perbuatan buruk dari Benggo Ancao, maka dia pun tidak berpikir ke soal lain lagi. Saudara Tong, kalau kau memang tiada yang ingin ditanyakan lagi, maka sekarang tolong beritahukan kepadaku sedikit berita tentang En Yeo Yan, pintaki si kiat. Tong Putci tidak segera menjawab, dia mengalihkan sorot matanya memandang ke tempat kejauhan seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, lewat lama kemudian dia baru menyahut, aku tidak tahu aku hanya tahu En Yeo Yan yang dulu. Kini apakah dia masih merupakan En Yeo Yan, aku sendiri pun ingin mencari orang lain untuk memberitahukan hal ini kepadaku. Kisi kiat menjadi kecewa sekali, pikirnya, kalau toh kau sendiri juga tak tahu, mengapa kau menanyakan begitu banyak persoalan yang ada sangkut lautnya dengan En Yeo Yan? Cuma walaupun dia merasa Tong Putci agak aneh, tapi kesan baiknya terhadap pemuda itu tetap ada, sehingga kata-kata gerutuannya tak sampai diutarakan keluar. Setelah berhenti sejenak, dia lantas berkata, dia sudah hilang selama tujuh tahun, menurut apa yang ku ketahui, selama tujuh tahun ini ada seorang L.C.N.G.L. Dia hiap dari partai Tian San yang selalu mencari jejaknya, tapi hasilnya tetap mengihil, tak heran kalau Tong Heng sendiri pun tak tahu. Saudara Tong, kau hendak kemana? Tong Putci menaruh perhatian khusus terhadap perkataannya itu, selesai mendengarkan, dia tertawa getir lalu menyahut, Aku menyebut diriku sebagai Putci maka bila kau bertanya kepadaku hendak kemana aku pun hanya bisa menggunakan namaku untuk menjawab pertanyaanmu itu, sebab aku sendiri pun tak tahu harus pergi kemana. Kalau memang begitu, terpaksa kita harus berpisah sampai di sini. Tunggu sebentar tiba-tiba Tong Putci berseru. Saudara Tong masih ada petunjuk apalagi aku pun ingin mencari berita tentang seseorang, siapa? Masih tetap N.Y.O. Yan, sahut Tong Putci sambil tertawa. Tadi, kau bilang masih percaya kalau dia masih hidup di dunia, atas dasar apa kau berkata demikian? Aku cuma menduga sendiri saja. Kalau ingin menduga juga mesti ada dasar alasan yang kuat. Saudara Ki, bila kau menganggap aku masih pantas untuk menjadi temanmu, harap kau suka menjawab pertanyaanku, apakah kau telah berhasil menemukan suatu titik terang mengenai jejak N.Y.O. Yan? Diam-diam Ki, si kiat berpikir setelah mendengar perkataan itu, tampaknya dia sendiri pun ingin sekali menemukan N.Y.O. Yan, andai kata ia bersedia untuk menemani aku pergi ke Lor An Ki, maka aku semakin yakin untuk dapat menghadapi Toan Kiam Cheng si bajangan keparat itu. Berpikir demikian, dia lantas menjawab, benar, aku memang berhasil menemukan suatu titik terang. Kau tahu tentang manusia bernama Toan Kiam Cheng? Aku tahu, ia dan N.Y.O. Yan pernah belajar silat bersama di atas gunung Tian Shan. Kenapa dengan dia? Ia telah membayar pembunuh bayaran dan berulang kali mencoba untuk membunuhku. Lian Kan P.I., orang yang baru melakukan perjalanan bersama Tai Kiat Hoat Su tak lain adalah seorang pembunuh bayaran yang dikirim untuk membunuhku. Oha, rupanya dari sinilah asal mulanya peristiwa itu terjadi, sehingga Tai Kiat Hoat Su menyusahkan dirimu. Tapi, apa sebabnya Toan Kiam Cheng hendak membunuhmu? Dia takut kalau aku menemukan N.Y.O. Yan, dari mana kau bisa tahu? Seorang komplotan mereka yang bernama Tukian Kong hendak membunuhku, tapi dalam suatu peristiwa aku telah menyelamatkan jiwanya, sebagai rasa terima kasih dia pun memberitahukan hal ini kepada aku. Secara ringkas dia lantas mengisahkan pengalamannya di kota iblis sampai menolong Tukian Kong yang tertimpa bencana alam. Selesai mendengarkan kisah tersebut, Tong Put Chi lantas bertanya, apakah orang yang bernama Tukian Kong ini mengetahui jejak N.Y.O. Yan? Dia tidak tahu, tapi dia tahu jejak seseorang yang lain, asal orang itu ditemukan, berarti telah menemukan titik terang yang akan menunjukkan di mana N.Y.O. Yan berada. Tong Put Chi sudah dapat menebak beberapa bagian, tapi dia tahu bertanya lagi, siapakah orang itu? Dia adalah Toan Kiam Cheng. Saat ini Toan Kiam Cheng berada di mana? Apakah kau dapat memberitahukan kepadaku? Menurut Tukian Kong yang memperoleh informasi dari mulut Lian Kan Pai, katanya beberapa waktu berselang Toan Kiam Cheng di Lor Anki. Moga-moga saja dia belum meninggalkan tempat itu sekarang. Besar kemungkinan adik misanku ini ada bersama Toan Kiam Cheng, maka sekarang aku hendak berangkat ke Lor Anki. Saudara Tong, apabila tidak mempunyai urusan penting lainnya, apakah sebenarnya dia hendak memujuk Tong Put Chi untuk melakukan perjalanan bersama dia dan bersama-sama menuju Lor Anki? Siapa tahu belum habis ucapan tersebut diutarakan, Tong Put Chi telah bertanya lagi, benarkah Toan Kiam Cheng berada di Lor Anki? Apakah kau tak salah dengar? Nadanya amat gelisah, jelas jauh lebih menaruh perhatian tentang persoalan ini daripada kisih kiat. Aku sudah bertanya tentang nama tempat itu sampai dua kali, dan dua kali Tukian Kong menyebut nama tersebut aku rasa apa yang kudengar tidak bakal salah lagi. Baik, kalau begitu aku akan berangkat duluan, sampai berjumpa lagi lain waktu. Ketika mengucapkan kala baik, tubuhnya sudah melejit ke udara sambil melayang ke depan ketika kata terakhir diucapkan, suara itu berasal dari balik tikungan sana, sedangkan bayangan punggungnya sudah tidak kelihatan lagi. Kisih kiat segera berteriak keras, Saudara Tong, kau hendak kemana? Sambil berteriak dia lantas mengejar, namun sudah tidak terdengar jawabannya lagi. Jalanan gunung itu penuh dengan persimpangan dan tikungan-tikungan yang tajam, saat itu entah dia sudah kabur ke arah mana. Kisih kiat segera menenangkan pikirannya, lalu berpikir, aneh benar orang ini, kalau didengar dari nada ucapannya. Sewaktu mencari tahu jejak Toan Kiam Cheng, bisa diduga kalau kebanyakan ia akan pergi ke Lor Anki. Tapi, mengapa dia enggan melakukan perjalanan bersama aku? Pemuda itu mau pergi sendiri memang bukan persoalan, tapi masalahnya sekarang, sepeninggal pemuda itu, siapakah yang akan membawanya keluar dari selatong kusisya ini? Sekarang dia baru menyesal, mengapa tidak mencari keterangan dulu kepada pemuda itu? Segulung angin berhembus lewat, tiba-tiba kisih kiat teringat akan sesuatu, kuda milik liankan peis sudah kubunuh, sedang ia sendiri terkena pukulanku, betul lukannya tidak terlampau parah, tapi bisa diduga kalau perjalanannya tak mungkin bisa ditempuh dengan cepat, siapa tahu kalau aku masih dapat menemukannya kembali di sekitar selat ini. Daripada menyesal di sini, mengapa aku tidak berusaha untuk mengadu nasib? Sekalipun dia tahu bahwa harapan tersebut amat tipis, terpaksa ia harus mencobanya dulu. Dapatkah kisih kiat lolos dari selatong kusisya ini, untuk sementara waktu kita tinggalkan dulu? Sekarang, marilah kita ikuti dahulu pengalaman pemuda yang bernama Tong Putci itu setelah meninggalkan kisih kiat. Bagaikan orang kalap ia berlari, seakan-akan hendak menggunakan larinya yang kencang itu untuk melampiaskan semua kekesalan yang mengganjal dadanya. Perasaannya terasa kosong dan bimbang, dia enggan memikirkan persoalan apapun. Dalam waktu singkat entah berapa jauh dia sudah berjalan, tanpa terasa sampai di tepi sebuah selokan. Di bawah rindangnya pepohonan air tampak mengalir dengan tenang, di sekeliling tempat itu terasa nyaman dan sejuk. Ia mencoba berpaling, ketika dilihatnya kisih kiat tidak mengejar, tanpa terasa dia pun menghentikan langkahnya. Ia membenamkan kepalanya ke dalam selokan untuk mendinginkan otaknya yang sedang mendidih, Kemudian setelah mencuci bersih wajahnya yang penuh dibu, tampaklah wajah yang jauh lebih muda beberapa tahun bila dibandingkan dengan raut wajahnya sewaktu berjumpa dengan kisih kiat barusan. Dalam usia sebaya aku, mungkin orang lain masih belum memikirkan banyak urusan, mungkin mereka masih bisa bersenang-senang, Tapi aku, aaaai, tahun ini aku baru berusia 18 tahun, tapi sudah begitu banyak percobaan hidup yang harus kurasakan. Memandang bayangan wajahnya yang dipantulkan di atas permukaan air tanpa terasa pemuda itu bergumam seorang diri. Setelah meneguk seteguk air, dan menghembuskan napas membuang semua kekesalan yang mengganjal di dalam hatinya, Dia tertawa getir kembali. Aku menyebut diriku sebagai putci, tidak tahu, andai kata apapun tidak ku ketahui, tentu hal ini bagus sekali. Aaaai, encileng, ayah angkatku, benghoa, bahkan suhuku, semua orang ini telah kuanggap sebagai orang yang ku kasihi, Aku tahu mereka semua pun amat menyayangi diriku, tapi kenapa, kenapa mereka semua membohongi diriku? Kenapa harus membohongi aku? Hampir saja ucapan tersebut akan diteriakan keluar. Untung saja dia tak sampai meneriakannya keluar. Pada saat itulah, mendadak dia mendengar suara langkah kaki manusia berkumandang memecahkan keheningan. Pemuda itu segera mendongakan kepalanya, tampak seseorang sedang berjalan mendekat ke arahnya. Tanpa terasa pemuda itu menjadi tertegun, orang ini belum pernah dijumpainya, tapi entah mengapa, dia merasa seakan-akan seperti pernah dijumpainya. Mendadak tergerak hatinya, ketika memandang kembali bayangan tubuhnya yang dipantulkan di atas permukaan air, hampir saja dia tertawa geli. Tak heran kalau dia seakan-akan seperti merasa pernah mengenal wajah orang itu, ternyata wajahnya memang ada sedikit mirip dengan wajahnya sendiri. Oleh karena kemiripan tersebut membuatnya tanpa terasa menarah kesan baik terhadap orang itu. Baru saja dia hendak bertanya kepadanya, orang itu telah membuka suara dan bertanya dulu kepadanya, tolong tanya, saudara apakah kau Shiki bernama Shikiat? Pemuda itu menjadi tertegun, kemudian sahurnya, dari mana kau tahu kalau aku adalah Shikiat? Aha, rupanya kau adalah kakak Misanku, seru pemuda tersebut kegirangan. Oha, engkau Misan, aku sungguh hamat sengsara mencari titik jejakmu. Aku adalah kakak Misanmu. Siapa kau tanya seng pemuda tercengang. Oha, engkau Misan, aku adalah N.I.O. Yan. Jawab orang itu dengan cepat sambil makin mendekati pemuda itu. Apa? Kau adalah N.I.O. Yan? Kau benar-benar adalah N.I.O. Yan. Seru pemuda itu setelah menatapnya beberapa saat. Ketika pemuda yang mengaku bernama N.I.O. Yan itu menyaksikan lawannya hanya bertanya dengan tenang, sama sekali tidak menunjukkan rasa kaget dan girang seperti apa yang dibayangkan semula, dia menjadi tercengang, sebab kejadian ini sama sekali diluar dugaannya tapi dia segera berpikir demikian. Kisik Yat pernah tertipu oleh Lian Kan Pai, dua tahun berselang ketika Lian Kan Pai menyaru sebagai pemandu jalannya, hampir saja selembar jiwanya melayang. Malah dia kena disekap selama dua tahun lamanya di dalam kota Iblis, konon baru saja dia dapat meloloskan diri dari situ, tak heran kalau sikapnya menjadi begini berhati-hati. Akan tetapi dia sama sekali tidak menaruh curiga kalau pemuda yang berada di hadapannya bukan Kisik Yat, walaupun dia merasa orang yang bernama Kisik Yat ini tempatnya jauh lebih muda daripada apa yang dia duga semula. Perlu diketahui, Toan Kiam Cheng sama sekali tak pernah berjumpa dengan Kisik Yat, sedangkan pemuda yang mengaku bernama Nye Oyan ini mendapat tahu tentang potongan badan serta raut wajah Kisik Yat dari mulut Toan Kiam Cheng. Toan Kiam Cheng juga memperoleh keterangan dari Lian Kan Pai, oleh sebab itu ia tak dapat menciptakan bentuk yang jelas. Dia hanya tahu kalau Kisik Yat adalah seorang pemuda yang sangat tampan, sebab itu kendatip pun usianya tampak jauh lebih muda daripada yang dibayangkan, hal ini bukan suatu kejadian yang patut diherankan. Cuma, pokok alasan yang menyebabkan dia salah mengenali orang adalah karena dia telah berjumpa dengan pemuda tersebut dalam Selatong Kusisya. Dia disuruh datang kemari membunuh Kisik Yat karena Toan Kiam Cheng mendapat kabar yang mengatakan kalau Kisik Yat telah menampakkan diri dalam Selatong Kusisya. Padahal jalanan tersebut jarang sekali dilalui orang, sedangkan pemuda ini menyoren pedang, lagi pula dalam sekilas pandang dapat diketahui kalau dasar tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna, selain Kisik Yat, siapa pula orang itu? Setelah merasa yakin kalau pemuda yang berada di hadapannya adalah Kisik Yat, dengan membesarkannya Lidia berkata lagi, Piao Ke, kakak Nisan, kita belum pernah bertemu Muka, tak heran kalau kau tak percaya perkataanku tadi, tapi aku mempunyai bukti yang menunjukkan asal usulku yang sebenarnya. Oh ya? Kau mempunyai bukti apa yang menunjukkan bahwa kau adalah N.I.O. Yan? N.I.O. Yan segera menjawab, sejak dilahirkan, aku mempunyai tanda yang khas, aku rasa bibi pasti mengetahui akan hai ini bukan? Sewaktu bibi menyuruhmu datang kemari mencariku, apakah dia tidak memberitahukan hal itu kepadamu? Tanda apa? N.I.O. Yan segera menggulung ujung bajunya tinggi-tinggi sehingga kelihatan tahilalat merahnya di lengan kiri. Kemudian katanya dengan lantang, Piao Ke, coba kau lihat ini. Sekarang, tentunya kau sudah percaya kepadaku bukan? Pemuda itu segera tertawa terbahak-bahak, haah, 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 betul, aku tahu kalau di atas lengan kiri N.I.O. Yan terdapat sebuah tahilalat merah, tapi sayang aku sudah tahu kalau kau bukan N.I.O. Yan, sedangkan aku pun bukan kisi kiat. N.I.O. Yan merasa amat terkejut siapakah kau teriaknya kemudian. Kau bertanya siapakah aku? Seingatku namaku yang sebenarnya kebetulan sekali mirip dengan namamu itu, ucap Seng pemuda dengan suara yang dingin seperti S.N.I.O. Yan tertegun beberapa saat lamanya, setelah itu teriaknya tertahan, kau bilang apa? Aku bilang, kebetulan sekali aku juga bernama N.I.O. Yan, bahkan kebetulan sekali aku pun mempunyai tahilalat merah seperti milikmu. Apakah kau ingin melihatnya? Benar juga, di atas lengan kirinya benar-benar terdapat sebuah tahilalat berwarna merah, bahkan jauh lebih segar dan merah daripada milik N.I.O. Yan. Dalam terkejut dan takutnya, mendadak N.I.O. Yan gadungan melompat ke udara, kemudian jari tangannya segera disodokan ke atas dada N.I.O. Yan asli, menghajar jalan darah kematiannya. Dia tahu ilmu silat yang dimiliki N.I.O. Yan asli tentu lihai sekali, itulah sebabnya begitu turun tangan dia lantas mempergunakan ilmu Louis Sinci untuk menaklukan lawannya. Ilmu jari Louis Sinci tersebut merupakan ilmu sakti keluarganya apalagi setelah saling bertukar kepandayan dengan Toan Kiam Cheng, ia telah memperoleh kemajuan yang pesat dan jauh lebih tangguh daripada generasi sebelumnya. Sebab ini walaupun kepandayan itu baru mencapai 4-5 bagian, namun serangannya telah disertai dengan hawa panas yang menyengat badan. Kedua orang itu pada dasarnya memang berdiri saling berhadapan, asal mengulurkan tangannya maka tubuh lawan dapat tersentuh. Dalam anggapan N.I.O. Yan gandungan, sekalipun serangannya itu tak sampai menotok jalan darah lawan, dengan kekuatan Louis Sinci, paling tidak ia dapat melukai lawannya. Siapa turun tangan lebih dulu dia tangguh, siapa turun tangan belakangan dia celaka berada dalam keadaan demikian, tentu saja dia tidak mempersoalkan menang kalahnya lagi, yang penting adalah beradu jiwa dengan N.I.O. Yan asli. Tampaknya N.I.O. Yan asli sama sekali tidak berjaga-jaga jalan darah Tian Qi Hiat di atas dadanya segera kena disodok dengan telak. Jalan darah Tian Qi Hiat merupakan salah satu jalan darah kematian di tubuh manusia, barang siapa terkena serangan, sekalipun tidak mati, paling tidak juga akan terluka parah. Mimpi pun N.I.O. Yan gadungan tidak menyangka kalau serangannya akan berhasil dengan begitu mudah, dalam detik tersebut, hatinya merasa girang sekali. Dia aam, seseorang segera roboh terjengkang ke atas tanah. Tapi yang roboh ternyata bukan N.I.O. Yan asli. Rupanya ketika N.I.O. Yan gadungan sedang merasa kegirangan setengah mati, mendadak dia merasakan. Munculnya segulung aliran tenaga yang amat besar menyusup masuk ke lewat ujung jariah. Belum lagi suara tertawanya berkemandang, tahu-tahu tubuhnya sudah termakan oleh segulung tenaga pantulan maha besar yang membuat tubuhnya terjengkang dan roboh terlentang di atas tanah. Sambil tertawa N.I.O. Yan asli berkata, ilmu totokan jalan darahmu itu memang hebat cuma sayang, pertama, ilmu itu belum mencapai taraf kesempurnaan, Kedua, nasibmu kurang mujur, justru yang kau jumpai orang yang dapat menggeser kedudukan jalan darah seperti aku. Rupanya meski dia berhasil merobohkan N.I.O. Yan gadungan dengan getaran tenaga dalamnya, toh dadanya terasa panas dan lindu sekali, perasaan sakit dan panas itu baru pulih kembali setelah dia mengatur napas berulang kali. Nah, berdebah. Sekarang mengaku terus terang, mengapa kau menyaru sebagai diriku bentak N.I.O. Yan asli. N.I.O. Yan gadungan membungkam seribu bahasa. Menyaksikan musuhnya membungkam, sambil tertawa dingin N.I.O. Yan berkata lagi, Sekalipun tidak kau katakan, aku juga tahu, bukankah To'an Kiam Cheng yang menyuruh kau berbuat demikian? Kalau toh sudah kau ketahui, kenapa mesti ditanyakan lagi? Baik, ucap N.I.O. Yan kemudian dengan dingin, aku tak akan bertanya apa-apa kepadamu. Kau senang berbaring berapa lama di sini, berbaringlah berapa lama di situ. Selesai berkata, dia benar-benar beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Tindakan tersebut benar-benar di luar dugaan N.I.O. Yan gadungan, pikirnya kemudian, Apa bocah keparat ini cuma bergurau saja denganku? Dia tidak percaya kalau N.I.O. Yan asli akan melepaskan dirinya dengan begitu saja, tapi N.I.O. Yan benar-benar telah beranjak pergi meninggalkan tempat itu tanpa berpaling lagi. Mendadak N.I.O. Yan gadungan berteriak keras, N.I.O. Siow Hiap, harap kau kembali. Apa yang ingin kau ketahui, aku bersedia untuk memberitahukan kepadamu. Teriakannya amat keras, bagaikan binatang buas yang sedang terluka. Ternyata pada saat itu dia sedang merasakan suatu penderitaan dan siksaan yang luar biasa hebatnya. Rupanya dia sudah kena dilukai oleh N.I.O. Yan dengan ilmu Saoyang Sin Kang yang menyerang delapan urat nadi penting di tubuhnya, kini luka tersebut sudah mulai kambuh. Saoyang Sin Kang merupakan tenaga dalam bumi aliran Tian Sanpei, tapi oleh N.I.O. Yan telah dibaurkan dengan ilmu sakti dari negeri Tian Tok, sehingga aliran lurusnya dikurangi beberapa bagian dengan penambahan aliran keras. Begitu luka tersebut mulai kambuh, N.I.O. Yan gandungan segera merasakan di dalam tubuhnya seakan-akan terdapat beribu-ribu ekor ular kecil yang sedang menggigiti sekujur badannya, selain gatal juga sakitnya bukan kepalang, sungguh merupakan suatu siksaan yang luar biasa hebat dan mengerikan. Sambil tertawa dingin, pelan-pelan N.I.O. Yan berjalan mendekat lalu berkata, kali ini, kaulah yang mengundangku kembali, bukan aku yang memaksamu mengaku. Berada dalam keadaan demikian, tentu saja N.I.O. Yan gadungan tidak berani membantah, terpaksa dia merengek tiada hentinya, benar, benar. Nenek moyangku, ampunilah selembar jiwaku, apa yang ingin kau ketahui, aku bersedia memberitahukan semua. Ketika selesai mengucapkan kata-kata tersebut, napasnya sudah tersengal-sengal seperti kuda. N.I.O. Yan segera menggerakkan tangannya dan menepuk beberapa kali di atas tubuhnya, seketika itu juga penderitaan yang dialaminya jauh lebih berkurang, cuma badannya itu tetap tak dapat bergerak. Siapa namamu? Mengapa menyaru aku mentah N.I.O. Yan dengan suara yang nyaring? Aku bernama O.Y.O. Yan Seng, aku mempunyai seorang empek bernama O.Y.O. Yan Tiong. To'an Kiam Cheng pernah mengangkatnya sebagai guru. To'an Kiam Cheng bilang wajahku agak mirip dengan wajahmu, maka dia lantas menceritakan semua kejadian perihal dirimu semasa masih kecil, kemudian dia pun menyarukan wajahku sesuai dengan khayalannya atas raut wajahmu setelah menginjak dewasa, kemudian memberikan sebuah tahilalat merah di atas lenganku. Ilmu silat yang dia miliki jauh lebih hebat daripada kepandaianku, bila aku tak mau menuruti perkataannya, dia pasti akan membunuhku. Dia menyuruh aku menyaru sebagai dirimu untuk membohongi kisi kiat. N.Y.O. Yan segera mendengus. HMM, mengapa dia menyuruh kau menipu kisi kiat tegurnya kembali? Dia tahu kalau kisi kiat sedang mencarimu, dia tak ingin membiarkan kalian berdua saling bersuamuka. Sekarang To'an Kiam Cheng berada di mana? Aoyang seng khawatir kalau N.Y.O. Yan memaksanya untuk mengantar pemuda itu mencari To'an Kiam Cheng, untuk beberapa saat lamanya dia menjadi sangsi dan tak tahu harus berbicara sejujurnya atau bohong. Sambil tertawa dingin N.Y.O. Yan segera berkata, padahal aku sudah tahu di manakah dia berada sekarang, aku hanya ingin mencoba kejujuranmu saja, aku ingin tahu apakah kau sedang berbohong atau tidak. Mendengar perkataan itu, Aoyang seng merasa amat lega, sambil menghembuskan nafas, pikirnya, apabila dia benar-benar sudah tahu maka kemungkinan besar tak akan menyuruh aku menunjukkan jalan. Maka dia pun mengaku sejujurnya. Kini To'an Kiam Cheng berada di Lor Anki. Dari ucapan tersebut, N.Y.O. Yan mendapat tahu bahwa berita yang diperoleh kisi kiat tentang To'an Kiam Cheng memang tidak salah, maka dia berkata, baik, anggap saja kau memang tidak berbohong. Hukuman mati boleh kau hindari, tapi hukuman hidup tak bisa kau tolak, sekarang akanku suruh kau mencari kehidupan sendiri di tempat ini. Tidak terlukiskan rasa kagetau yang seng setelah mendengar perkataan itu, segera teriaknya, N.Y.O. Siawhiap aku telah berkata jujur padamu, mengapa kau belum bersedia untuk melepaskan diriku? Kau adalah seorang pendekar dari golongan lurus, mengapa perkataanmu itu tak bisa dimasukkan dalam hitungan? N.Y.O. Yan segera tertawa ujarnya, pertama, kata pendekar Toh bukannya aku yang memberi melainkan kau yang menyebut, kedua aku pun tak pernah meluluskan permintaan. Apapun yang kau ajukan, semuanya ini kankah sendiri yang bersedia untuk memutarakannya kepadaku. Ia seperti merasa gembira sekali karena dapat mempermainkan musuhnya itu, sehingga gelak tawanya kelihatan rada sesat. Waktu itu, meski penderitaan dan siksaan yang dialami O.Y.O. yang senjauh berkurang setelah ditepuk pelan oleh N.Y.O. Yan, namun bukan berarti rasa sakitnya hilang. Dalam cemasnya, seketika itu juga ia merasakan semua sendi tulangnya bagaikan ditusuk-tusuk dengan jarum tajam, sakitnya tak alang kepalang lagi. Ia pun tak mampu bergerak, dia tak tahu sampai kapan jalan darah tersebut baru bisa dibebaskan. Dalam terkejut dan gusarnya, A.O. yang seng tak kuasa menahan diri lagi, ia segera mencaci maki kalang kabut, N.Y.O. Yan, kau bajingan keparat kuanggap kau seorang N.Y.O. Yan yang gagah perkasa, bahm, hek ebm, rattaunya kau hanya seorang manusia laknat yang tak tahu malui. Bagaimanapun juga N.Y.O. Yan adalah seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun maka tak tahan menghadapi caci maki seperti ini. Mendadak ia berpaling, sambil tertawa dingin katanya, aku tak pernah menganggap diriku sebagai seorang N.Y.O. Yan, tapi sebutan manusia laknat yang tak tahu malu itu tak pantas kalau diberikan kepadaku, sebab lebih pantas kalau kau terima sendiri. Tujuan N.Y.O. Yan seng memang berusaha untuk memancing pihak lawan agar terlibat dalam caci maki ini, kontan saja ia tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan itu. Ha'ah, ha'ah, aku tak tahu malu karena aku telah menjatut namamu. Tapi kau, ha'ah, ha'ah, kau tak tahu malu karena menganggap musuh besar sebagai ayahmu. Ha'ah, 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 menganggap ayah sendiri sebagai bajingan, dari dulu sampai sekarang merupakan hal yang paling memalukan. Sekalipun kau tidak malu, aku jadi turut malu bagimu. Hijau mcemecusi paras muka N.Y.O. Yan setelah mendengar ucapan tersebut, pelan-pelan ia berjalan balik, lalu ujarnya dingin, baik, kalau kau ingin memaki aku, makilah sepuas hatimu. Pada mulanya Aoyang Seng mengira N.Y.O. Yan balik kembali karena ingin membunuhnya, siapa, tahu N.Y.O. Yan malahan menyuruhnya untuk melanjutkan caci maki tersebut, kejadian ini benar-benar berada di luar dugaannya. Rupanya dalam anggapan Aoyang Seng, dalam keadaan demikian andai kata N.Y.O. Yan benar-benar meninggalkannya, maka ia bakal mati. Daripada sebelum tibanya ajal harus menderita banyak siksaan, lebih baik dia membakar hawa amarah N.Y.O. Yan agar dia dibunuh sekalian. Maka itu Aoyang Seng kembali mencaci maki, betul ilmu silatmu lebih hebat daripadaku, sayang kepandainmu hanya berani kau pakai untuk menganiaya orang yang lebih rendah ilmunya. Asal kau masih punya keberanian, mengapa tak berani mencari gara-gara dengan Benggo Ancau? Heem, tahukah manusia macam apakah dia itu? Dia adalah gendaknya ibumu itu. Ia telah menghancurkan kehidupan ayah kandungmu, dan membuat kau menjadi malu dan harus menerima tuduhan dan orang sebagai anak haram. HMM, sungguh menggelikan sekali. Bukan saja kau tak berani mencarinya untuk membalas dendam, malahan kau wakui dirinya sebagai ayahmu. Apa sebabnya ini bisa terjadi? Karena ilmu silat yang dimiliki Benggo Ancau itu lebih lihai darimu, bukankah demikian? Bukankah karena Benggo Ancau mempunyai perdikat tai hiap dalam dunia persilatan? HMM, apa salahnya jika kau maki dirimu itu sebagai manusia laknat yang tak tahu malu? Memangnya aku salah memaki. Ia tak tahu apakah N.Y. Oyan mendengarkan perkataannya atau tidak, sebab paras muka anak muda itu masih tetap dingin kaku tanpa perasaan. Padahal walaupun wajahnya dingin kaku tanpa perasaan, hatinya pedih bagaikan ditusuk-tusuk oleh jarum tajam, jauh lebih menderita daripada siksaan yang sedang dialami Oyan Seng sekarang. Seperti diketahui, ia telah berhasil mengetahui asal-usul dirinya yang sesungguhnya dari mulut kisi kiat, sekalipun dia mengerti bahwa kisi kiat tak akan mengawut atau membohonginya, namun dalam hati kecilnya masih ada perasaan yang enggan mempercayai kenyataan tersebut. Justru karena perasaan yang amat kalut itulah, ia membiarkan Oyan Seng memakinya. Walaupun sesungguhnya dia tak ingin mendengarkannya, namun ia tak tahan untuk mendengarkan juga. Makin memaki ucapan yang digunakan Oyan Seng makin kasar dan kotor, bahkan banyak kata tak senonoh yang mulai berhamburan dari mulurnya. Sekalipun begitu, apa yang dimaki orang itu hampir sama seperti apa yang diberitahukan kisi kiat kepadanya itu. Dalam pada itu, Oyan Seng sudah hampir kehabisan tenaga karena memaki terus-menerus, ketika dilihatnya yang Iye Oyan belum juga memberikan reaksi, tak tahan ia lantas berseru, bocah keparat, sebetulnya kau mempunyai rasa malu tidak? Mengapa tidak kau bunuh diriku untuk membungkam mulutku? Makianmu sudah selesai belum? Mertanya yang Iye Oyan dingin, maaf, aku hendak pergi dari sini. Setelah kehabisan tenaga karena harus mencaci maki kalang kabut, rasa sakit yang menyerang tubuhnya makin lama makin menghebat, tak tahan Oyan Seng kembali menjerit keras-keras, mengapa kau tidak membunuhku? Kenapa tak kau bunuh diriku? Aku toh tak pernah berkata hendak membunuhmu, aku juga tidak pernah bilang akan mengampunimu. Sudah ku katakan, kau harus berjuang untuk menyambung hidupmu sendiri. Yang paling ditakuti oleh Hau Yang Seng itu justru mati tak bisa hidup pun tak dapat, melihat N.I.O. yang hendak pergi, buru-buru dia. Tunjukkan sekulum senyuman yang licik, lalu ujarnya, N.I.O. siow hiap aku tahu kau hendak membalas dendam. Tetapi, walaupun ilmu silatmu tinggi, bukan suatu pekerjaan yang gampang jika kau ingin membunuh Benggo Ancao, tapi asal kau mau melepaskan aku, aku bersedia membantumu. Walaupun ilmu silatku tak bercus, tetapi aku dapat menyusun rencana bagimu. Orang bilang, beradu akal tidak akan kalah dari adu kekerasan, asal kau memiliki seorang kunsu seperti aku, tanggung kesempatanmu untuk berhasil dalam pembalasan dendam nanti akan semakin besar. Belum habis ia berkata, N.I.O. yang telah mengibaskan ujung bajunya sambil mendam perat dingin, HMM, tak tahu malu. Ia segera membalikan badan dan berlalu dari sana. Gagal dengan siasat yang satu Aoyang Seng segera mencoba dengan siasat yang lain, segera teriaknya, kau tak mempercayai perkataanku bukan? Baik, bagaimanapun juga kau hendak pergi mencari Tuan Kiam Cheng untuk membuat perhitungan, asal kau dapat menemukan dirinya mungkin semua persoalan akan menjadi jelas. Cuma, walaupun kau tahu kalau Tuan Kiam Cheng berada di Lor Anki, kota Lor Ariki begitu besar, tidak gampang untuk menemukan dirinya di sana. Bagaimana kalau ku bantu dirimu untuk mencarinya? Kali ini N.I.E. Oyan sama sekali tak menjawab walau hanya sepatah katapun juga, malahan dia mempercepat, langkahnya meninggalkan tempat itu. Aoyang Seng menjadi gelisah sekali, mendadak ia teringat akan seseorang yang mungkin akan menarik perhatian N.I.E. Oyan, buru-buru teriaknya dengan segenap tenaga yang dia miliki, Hei, hei, apakah kau ingin mengetahui kabar berita Leng Ping Ji? Kini selembar jiwanya sedang terancam bahaya, ia sedang menunggu orang untuk menolongnya, kecuali aku seorang tak mungkin ada orang lain yang akan mengetahuinya. Sementara di hati kecilnya dia berpikir, Leng Ping Ji begitu mencintainya aku rasa tak mungkin ia tak akan menggubris dirinya. Yang dikhawatirkannya sekarang adalah bila N.I.E. Oyan sudah keburu pergi jauh sehingga tidak mendengar semannya itu. Apa yang diduga ternyata tidak meleset, dengan ketajaman pendengaran N.I.E. Oyan, ternyata ia mendengar seman itu, ia segera berhenti dan pelan-pelan membalikan badan. Dalam dunia ini hanya ada tiga orang yang mempunyai hubungan dekat dengan N.I.E. Oyan. Orang pertama adalah ayah angkatnya Miao Tiang Hong, orang kedua adalah suhunya Teng Keng Tian dan terakhir, Leng Ping Ji. Oleh karena selisih mereka tidak berbeda jauh, dia dengan Leng Ping Ji pun mempunyai hubungan erat bagai kakak beradik, otomatis dalam perasaan atau hubungan batin hubungan mereka lebih akrab. Apalagi Leng Ping Ji pernah menyelamatkan jiwanya dari tangan Toan Kiam Cheng, hal ini membuat pemuda itu tak dapat melupakan budi kebaikannya itu. Gerakannya sewaktu kembali cepat sekali, dalam waktu singkat sudah berada di samping tubuh Aoyang Seng, tegurnya cepat-cepat, apa yang kau katakan itu betul atau cuma bohong laka? Aoyang Seng menghembuskan napas lega, sahutnya, mana berani aku membohongimu, ilmu silatmu begitu hebat, jika ku bohongi dirimu setiap saat kau toh bisa membunuh aku? Mendengarkan ucapan tersebut, diam-diamen Yeoyang lantas berpikir, untuk menghadapi manusia rendah yang licik dan tak tahu malu seperti ini, aku perlu menghadapinya dengan segala kera licik dari kaum sesat. Berpikir demikian, sambil tertawa dingin ia lantas berkata, aku yakin kau tak akan berbohong lagi. Terima kasih telah menonton!